Bang, 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 tunggu. Apanya kau mau mandi aku nih? Iya, tunggu. Ngapain kau lihat Tenten Naga Dalam di sini? Ngalangin orang mandi aja. Sana digawar. Dia muncung gitu. Masih pagi loh ini, bun. Jangan bikin kegilaan lah. Iya, emang gila aku. Ada nomor HP Maria samamu. Eh? Jadi kau bilang sekali lagi? Ada nomor HP Maria samamu. Jadi kau bilang sekali lagi yang lebih jelas, coba. Jangan bercanda, bang. Iya, nggak bercanda aku. Kau yang bercanda. Aku serius loh, bang. Gara-gara problem ini aku susah sekali tidur. Serius kok, bun? Serius lah. Kau nggak tahu aku kau susah tidur? Ya nggak tahu lah kau. Nggak mungkin kau tahu apa-apa. Kau kan kalau udah tidur ngolor. Ngorok. Tidak ingat dunia. Iya pula sih, bun. Tapi... Emang ada apanya kau nanya HP si Maria itu? Masalah uang itulah, bang. Salah paham, wak. Ya kan kau yang salah paham, bukan dia. Ya seharusnya dia lah yang ngomong. Kalau uang itu dari oma. Ini jadi melebar kemana-mana ceritanya. Sekarang aku tanya sekali lagi ya. Ada nggak nomor HP Maria sama kamu, bang? Ya mana ada lah, bun. Mana ada. Kau sudah blokir nomornya. Kau hapus pula. Masa nggak ngapal kau? Eh, gilanya kau. Kau pikir ngapal nomor sendiri itu macam ngapal Pancasila. Segampang itu gitu. Bun. Zaman sekarang itu kalau ngapal nomor sendiri lebih sulit daripada ngapal nomor orang lain. Eh tapi... Beda kalau soal mengapal kesalahan. Maksudmu apa? Ya itulah bun, kalau kesalahan ini ya. Susah kali kita mengapal kesalahan diri sendiri. Tapi kalau ngapal kesalahan orang lain. Buh, gampang kalipun. Sampai kiamat kita masih ingat terus. Sampai mampus pokoknya. Makin penek palaku kau buat ya bang. Gimana lah ini biar aku bisa hubungi si Maria? Kalau nomor si Tigor aku ada. Kalau nomor bang Tigor punya nyaku. Eh! Tulinya kau sekarang ah! Kalau nomor si Tigor aku ada. Ya gak usah tri-tri ala kau bang dengernya aku. Jocok ketempona dia. Kau minta nomor si Maria itu sama dia. Enggak kali kau nyuruh-nyuruh aku. Kau ambilkan dulu lah hapeku. Di mana? Di rumah Maria. Maksudnya kok bang dengernya gitu. Enggak usah bercanda bang. Ya di kamar lah bun. Ngapain sih jauh-jauh aku taruh di sana. Ya barengkali kau bawa ke kamar mandi. Di kamar di bawah rak sepatu tuh ah. Kok rak sepatu? Mana ada rak sepatu di kamar kan? Kau bawa ke kamar mandi ya? Buat apa? Enggak ada. Apain aku macam anak sekolah bawa buah handphone ke kamar mandi. Mati di tangan namanya itu. Coba ambil di kamar. Di mananya? Di bawah rak. Rak baju bukan rak sepatu. Salah lagi aku kalau ngomong rak sepatu. Aku kan salah terus di mata kau. Kau itu macam inilah siapa namanya tuh. Yang selalu benar. Aku paling benar. Aku paling iya. Semuanya kau bilang salah. Bener-bener kau ya. Kalau Fir'aun masih hidup berteman kau sama dia kau. Fir'aun turun lagi makan di warteg. Bertemu kau sama Fir'aun. Jadilah kau tuh sekuat. Apa? Mulut kau ya. Enggak bun. Macem gak di sekolahin mulutmu itu. Macem gak makan bangku sekolahan. Enggak kau tau Fir'aun kan. Fir'aun hidup lagi enggak bun kayaknya. Fir'aun kau yang kayak Fir'aun. Mana ini? Apa? Nomornya. Coba sini. Makanya jangan emosi terus lah kau. Kau lihat-lihat skrip pula. Sini aku telepon ya. Gue misalnya dipakai di telepon bang. We'a aja enggak apa. Enggak udah. Coba aku we'a ya. Coba. Belum dibuka. Lagi di jalan dia tuh. Lagi nyetir. Aku telepon aja lah ya. Aku telepon ya. Maaf lah bang. Sebetulnya aku gak sanggup mendengar suara bang Tigor. Apalagi dia mau menikah sama si Maria. Masih lagi happy-happy orang itu. Udah dibalasnya pun nama dia nih. Nih nomor si Maria. Coba aku telepon. Itu nomornya udah telepon. Ya udah telepon lah nih. Ya kau telepon lah. Mas aku juga kau yang perlu. Ya kan kau suami aku. Masa keperon kayak gini. Gak bisa kau bantuin aku bang. Hah? Apa perlu ku minta bantuan sama suami orang lain? Hah? Sama laki-laki lain? Ya gak perlu lah. Macam repot aja mencet nomor HP. Aku panggil damkar juga nih buat bantu kau. Apa maksudmu? Ya kau masalah nomor HP aja tinggal pencet tuh bun. Tuh aku pencetkan. Kau. Ya udah telepon sana ngomong. Kau yang perlu. Halo bang. Kok bisa bang telepon aku? Aduh bang. Bang nanti denger kakak Leni awak lagi yang salah bang. Matikan aja bang ah. Eh Maria. Ini aku ya. Debbie istrinya bagus itu morang. Eh kakaknya itu kak. Kok bisa ada nomor aku sama bang bagus kak? Gak usah kau tanyakan itu ya Maria. Urusanku itu. Sekarang aku tanya sama. Kenapa waktu itu gak kau bilang kalau uang yang dikasih omak itu uang omak bukan uang opung? Ih ya ampun kak Debbie. Kakak nelfon aku cuma mau nanyakan hal sepele kayak gitu. Kupikirnya ada tadi yang darurat kak. Ih sanggup kakak nelfon aku kayak gini ya kak. Kau jawab ajalah pertanyaanku ya Maria. Ini mau sepele, mau gak sepele itu urusanku. Cepat. Ya mana aku tau lah kak itu duitnya omak. Soalnya bukti transfer kan dari opung. Helo. Sengaja kau kan. Sengaja kau biar aku sama omak aku salah paham. Ya kan Maria. Kok jadi kayak gitu kakak ngomongnya sama aku. Misal pula aku udah ngangkat telepon kakak ini. Halo. Halo. Ih kok dimatikan dia pula bang. Ih. Kau kurang ajar lah bun kau. Kau sudah menduduh dia yang berbawa fitnah. Apa kau bilang? Aku kurang ajar. Berani kau bilang aku kurang ajar bang. Maksudmu apa? Mau cari perkara pagi-pagi kayak gini. Enggak. Enggak bun. Jadi siapa sekarang yang kurang ajar? Aku atau Maria? Atau ku campakkan nipon kau ini? Maria atau bun? Maria yang kurang ajar itu. Ya iya lah. Memang dia yang kurang ajar. Yaudah sini ya handphone ku lah. Enggak. Saat aku mandi? Yaudah sini dulu handphone ku. Untuk apa? Ya sini dulu. Untuk apa? Aku mau ngecek harga-harga di toko. Ada yang mau aku beli. Alah paling kamu bilang sama si Maria. Maaf ya istriku. Kayak gitu kan? Enggak. Si Maria kok yang kurang ajar sini. Enggak. Sini aku apa dulu nomor HP ya. Mari ya biar nggak bisa kau telepon-telepon dia lagi. Jangan lah bun. Jangan jangan jangan. Kau blocker aja kau blocker. Jangan dihapus. Enggak bakal aku nggak bakal telepon dia. Kau blocker aja nggak apa-apa kalau kau blocker. Mas koyal. Percaya aku sama mu ya? Iya dia yang kurang ajar. Maria yang kurang ajar bun. Iya emang. Iya tapi kau yang kurang menggunakan otamu. Apa kau bilang? Aku mandi. Hehehe. Jika lu. Gelulah kau bang. Kurang ajar kali kau ngomong kayak gitu sama istrimu. Mega kali kau yang menyakiti aku. Bang. Anduknya bun. Aku mandi. Masa nggak ada anduk? Sini lah. Enggak. Ijini lah. Enggak. Kau mau mandi juga sini ya? Saka. Innalillahi wainnalillahi roji'un. Siapa yang meninggal bun? Ini loh bang. Di Makassar. Istrinya meninggal. Terus nggak lama suaminya pun ikut meninggal. Innalillahi wainnalillahi roji'un. Apa amal perbuatannya ya bun bisa sampai begitu? Ya itulah. Biasalah. Karena sangking sayangnya suaminya sama istrinya. Jadinya pas istrinya meninggal ikutlah suaminya. Gimana nya kau itu? Yang bikin suaminya meninggal kan Tuhan yang mencabut nyawanya. Bukan karena dia sayang istrinya. Ya Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang kan bang. Tuh. Karena suaminya sayang sekali sama istrinya. Nah makanya karena kasih sayang mereka itu Tuhan dekat-dekatkan. Nggak lama istrinya meninggal di dekatkan lagi sama suaminya. Suaminya pun ikut. Kayak gitu maksudku. Kayak gitu aja pun. Nggak ngerti. Rumit kali berpikirmu bun. Macam jalur pantura kau. Rumit. Yang rumit itu otak kau bang. Makanya kau itu kalau punya otak dipakailah sikit. Biar nggak karatan. Iya kok kesitu pembahasannya. Ya emang kesitu lah pembahasannya. Sekarang ku tanya dulu sama emang. Kalau nanti kita udah tua. Nah misalkan aku udah mati. Apalah yang kau lakukan. Jangan bilang kau mau share ke Facebook ya. Kamu kasih tau orang-orang kalau aku mati gitu ya. Enggak kawin juga share ke Facebook. Instagram lah. Eh gaya-gaya kali kau main Instagram. Enggak lah bun. Aku sedih lah pasti kalau kau mati. Aku kan kehilangan kau. Jangan ngomong kayak gitulah. Iya abis itu kau kawin lagi ya kan. Ya tergantung sih bun. Matinya sudah tua pak. Kayak gimana tuh. Inilah nggak kosima ucapku. Ya kan tadi aku bilang apa. Kalau udah tua. Nggak maksud tua itu bun. Tua kali. Tua banget apa. Tua-tua setengah tua gitu bun. Gapap pula tuh. Setengah-setengah tua itu kayak apa. Setengah-setengah tua. Ya maksudnya umurnya gitu. Meninggalnya pas kapan gitu. Aku kan nggak. Nggak mau meninggal. Masih kayak gini. Aku masih mau. Nemang cucu lah. Nemang cucu. Nemang cucu. Nemang cucu apa maksudmu. Ya maksudnya jangan dulu. Belum siap. Tua-tua keladi. Tua-tua keladi ha. Alah. Emang kau kuat nah nafsu. Kan sekarang ini jaman sekarang ini makin tua makin jadi. Bun. Bunda itu satu-satunya cinta dalam hidupku. Nggak ada yang lain. Gombol kali kau. Kenapa rupiah kau nggak nikah lagi. Ya karena aku sudah terlalu tua bun. Nggak mungkin lah nikah lagi. Udah nggak sanggup juga aku. Apa itu batuk maksud kau? Ya batuk. Maksudku. Batuk di dalam kamar gitu. Ahem. 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 Betul-betul kau iya bang. Isi otak lah itu is. Munaroh kau ya. Munapi kau. Emang isi perempuan nggak begitu. Ya itu juga sebenarnya. Ahem. Tapi nggak segila aku. Astagfirullahaladzim. Macam sepol pepe kau ya. Emang aku kaki lima kok. Gampar-gampar aja. Maaf bang. Maaf-maaf kok pun. Terlepas. Terlepas. Emang sering kali terlepas kau. Ya maksudku itu. Nggak sebanyak laki-laki nafsunya. Kalau perempuan itu bang. Banyak kok yang jadi janda. Yang jadi duda kan jarang kan. Bun. Laki-laki juga nggak banyak bun. Tergantung isi dompetnya. Kalau dompetnya banyak. Isi ahem-ahemnya pun banyak. Kalau dompetnya sikit. Ahem-ahemnya pun sikit pun. Bahkan ada yang menghayal ya. Sampai pingsan. Hahaha. Mati di tangan dia. Hahaha. Beda kali lah ya memang. Laki-laki sama perempuan ya. Laki-laki kalau banyak duitnya. Banyak uangnya. Pasti dia cari perempuan yang cantik. Kalau perempuan. Banyak duitnya. Nggak butuh dia laki-laki. Tahu kok. Wah. Berarti kalau perempuan nggak butuh laki-laki. Isi di dunia ini perempuan semua bun. Iya. Baguslah. Damai dunia ini ya kan. Ngeri kali. Damai dari mananya bun. Yang ada dunia ini jadi kacau balau bun. Isinya gibah semua. He. Oh jadi kau menuduh kalau perempuan itu suka gibah ya bang. He. Asal kau tau ya bang. Di dunia ini suka gibah itu bukan cuma perempuan aja. Tapi laki-laki juga. Nah itu. Itu bun. Kalau ada laki-laki yang suka gibah terus. Nah itu perlu kau tanyakan ke laki-lakiannya itu. Kau lah orangnya. Nah ya kan. Nah perlu ku tanyakan ke laki-lakianmu. Nggak aku nggak pernah gibah aku. Kau seringnya ngomongin aku di belakang ya kan. Eh bun. Kau sehujun aja. Bapak. Ah WA dari siapa itu? Hah? Eh. Ini. Siapa itu? Ah. Ini bang. Dari grup-grup alumni sekolah. Menurut kau. Apa aku blokir aja kali ya. Orang-orang ini suka gibah. Iya kan? Pertanyaan buat siapa bun? Kalau buat aku kenapa kau yang jawab? Eh. Apa nya kau bun? Sini apa yang mau? Semacamnya kau tadi handphone kau bunyi nggak aku sentuh. Eh. Siapa suruh kau nggak sentuh? Sini. Eh. Bo mari. Nanti dululah. Pripasi ini namanya. Kalau mau apa-apa izin dulu. Apa dulu. Jangan main rampas-rampas kayak gini kau. Gak ada. Gak ada pripasi-pripasi. Sini. Bo mari e-phone no. Dulu lah bun. Bok me sini Pak, sini. Eh. Eh. Salah kau sendiri. Kenapa nggak kau. Lihat e-phone kau. Wah. Hah. Puas kau ya. Kau baca tuh e-phone si Poltak. Kau baca tuh WA si Poltak. Kau balas. Ih. Mulut kau bang. Udah gigi bekerah. Eh dan kali. Nah, cemburu kau sama si Polta itu ya. Sini mana hape mau sekarang? Weh, dari siapa itu? Dia kan aku udah bilang, ibu-ibu alunis sekolah. Gak mau kan kau dilihat hape kau? Ah, udahlah bang, mendingan kau sana ke bengkel. Udah ditunggu orang nih, nah, nih. Ini bawaan kamu. Nah, udahlah sana lah. Nanti aja lah, orang hape yang aku jual juga. Nanti kau pulang, baru aku kasih emponku. Udahlah, aku mau ke dapur lah bang. Kau mendingan sekarang caput aja lah. Udahlah ya. Mau kemana kau? Ke dapur. Jelas sekali, dia curigaan. Cabut-cabut aja lagi orang, kalau mau cabut, saring gitu tuh. Aku kan mau ke bengkel. Ya Tuhan, ampunilah aku. Bukan maksudku gak mau kasih tau suamiku. Aku cuma takut dia salah paham. Aku gak mau rumah tangga ku hancur karena kesalahpahaman. Maafkan aku Tuhan. 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 Halo, g!! Ada help lu' Tuhan, hamanya cube kowo ya, dari tadi kau nyanyi nggak betul betul-betul aja loh kalau nyanyi. Nggak menghargai penciptanya kau itu. Iya nih bun. Kok aku susah sekali apa lagu ya? Kau, TIMELAilit! Kadangku gak usah nyanyi, kau. RB Bپo kamu buat, yang masih singlar atau gayai? Lu managers itu seperti ke waktu, arbitrary dari ini. Ini asik cewek-cewek seksi yang kejang-kejang itu aja kok Tom Tom. Yang kreatif sikit lah apa? Sampai Matteo aja kok gak kenal? Matteo mucus. Oh. Gara-gara kau sama aku. Gak tau aku bun. Aduh pengen kali aku ketemu sama Matteo itu bang. Eh suaranya itu. Pengen kali aku nyanyi sama dia lah. Gaya kau ya. Macam bisa aja nyanyi kau. Pilih kali kau sama aku ya bang. Remeh kali kau sama aku. Ya cobalah pengen dengar aku. Ayo cok ke C. Cok dulu. C ya? C. Dari A aja lah. Kok dari A? Iya dari A ke kede terus kopi kau. Kebetulan kau nanti ya. Coba lagi pengen nyanyi aku ini. Coba cek 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 cek. Ayo lah dari Cel ya. Cak cek cek. Kau denger suara lebih gong dia. Kau kapan nyanyi? Ya tunggu lah bang. Nampai cari nafas. Gilang suara aku lah ah. Cari nafas. Oke. Naik bang. Percuma doi hasian pengorbanaki. 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 Percuma doi, Percuma doi hasian pengorbanaki. Percuma doi hasian pengorbanaki. banget lho Bun ah malu aku pinjau hari yorong kali ini orang lah gitu lah bun kok membela kau jangan bergerak kau disitu aja kau kau kalau bergerak kesitu ya wancurkan gitar kau itu aku bingung kali loh ini udah tiga jam kucat-cari dia enggak ada responnya Kak padahal kami ada prewet pula lu hari ini alamaria barunya tiga jam sibuknya dia barangkali Iya tapi masa iya Kak kak WA nya cuma conteng satu ditelepon dialihkan ih kayak mana dia tuh ya kak kenapa dia tuh kak takut kali lu aku kak Kak Debbie Kak Kak denger ya ngomong ih nggak usah lah teriak-teriak kau bising kan suara moa pulak ya Kakak melambut nama lagi cerita ini orang lagi ketakutan kakak nggak jawab kok kesini mau ngapain ya aku mau nanya kakak siapa tahu Kakak tahu dimana Bang Tigor ih manalah tahu aku kok kok nyarinya kesini kok pikir disini tempat penampungan iya ya kan Bang Tigor kawan laki kakak ya cobalah kau hubungi dia nggak aku telepon dia memang dari tadi kakak nggak nyambung aku ngomong apa ya Kak kan aku bilang dia nggak bisa dihubungi loh Kak kok bisa ya ampun makanya aku tanya sama kakak siapa tahu kalau dia sempat berkabar enggak ada dia berkabar aduh eh mau kemana kau ya ke bengkel lah Bu masa ke Pantipi jitaku ya munceng kau itu ya sembarangan kali Bang abang tahu nggak dimana Bang Tigor udah tiga hari loh dia Bang nggak ada kabar padahal kami mau rewet hari ini kurang ajar dia bun Citigor eh macem-macem dia eh jangan janganlah kalian kayak gitu ah berpikiran positif apa barengkali sakit ya masuk rumah sakit nah dirawat cemana Iya kalau sakit kasih kabar lah Kak kayak gini kan kita takut ya mungkin dia ngomong merepotkan kau Maria maka dia nggak ngabarin mantep kali kau bisa berpikir positif bun Bang kita sebagai manusia ini emang harus berpikiran positif enggak boleh kita mikir yang aneh-aneh kok lagi teman-eman aja pikiranmu betul-betul Hai Yaudah aku berangkat lah ya eh Bang kalau gitu aku ikutlah Bang nanti aku ngambil grab dari depannya ayolah eh eh bisa-bisanya kalian berdua ya di depan mataku depan biji mataku kalian melakukan hal yang enggak enggak keren kali aku katanya berpikir harus positif ikan kami cuma boncengan kedepan mencari grab dia enggak konsisten kali kakak eh janganlah ya Udahlah bun biar yang kesian dia bun eh cuma kedepan doang loh Udahlah turun sekarang kan harus berpikir positif akhirnya ayolah kak ya Sama pula simariang ilah ehh tinggal Kak lu muswabung si baliang pulang Hai ah 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 Bi gak boleh kembangin gregor go kenapa yak masuk dulu masuk 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 duduk 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 kenapa kau? ceritakan dulu kenapa kau? Bang Tigor kak dia mau ngiananti aku mau mati aku rasanya ini kak malu kali aku kak Demi kenapa jadi kayak gini hubungan kami kak? hehehe ya tenang dulu tenang dulu kenapa ini hubungan kalian? yang ceritakan dulu sama aku kenapa? Bang Tigor tiba-tiba mau ke Thailand terus katanya hubungan kami gak bisa dilanjutkan kak hehehe ngapain dia ke Thailand? dia dikontrak sama perusahaannya 5 tahun terus katanya gak bisa ditunda kak hehehe kok yang ngada-ngada aja yang gak masuk di akalnya lagian kan kalau nunggu sampai 5 tahun setelah itu kalian menikahkan bisa Thailand pun dekatnya bulat balai bisa kok aneh-aneh aja dia iya kan kak? iya udah kayak gitu juga aku bilang kak tapi katanya tetap gak bisa dilanjutkan hubungan kami kak hehehe ingin kali hatiku kak jangan nangis jangan nangis jangan nangis jangan nangis jangan nangis jangan nangis kak kak wosah nangis lah kau senang dulu tenang dulu wadah aja dia ya wadah aja dia ya wadah wadah bisa sama kita ya sama apa maksud kakak? eh eh enggak apa eh bukan maksudku aku pernah juga punya kasus yang sama kak kau ha? dibikin gila aku sama orang itu ha? meraih kali memang dia itu ya yaudahlah makanya aku bersabar ajalah ya Nanti kalau suatu saat kita ketemu lagi sama dia, ketemu gila sih dia, mampus-mampus udah disitu ya Masuk atur polisi, masuk atur polisi pun aku gak apa-apa Udah, jangan bersedih lah kau, kuat kan ya Udah makan kau, aku ambilkan makanan ya Makasih ya kak Oi Pak Devi, untung ada kakak Udah, udah lah, udah lah Gak usah kau tangin Ya udah, aku tunggu sini ya, aku ambil makanan untukmu ya Aduh, ini kak, kau makan dulu Kak, selera aku makan kak, gak ada uang tigor kak Uang tigor Maria Eh, Mario Eh, eh, sadar dulu kau Jangan kok kak gitu, makan kau Biar kuat kau Biar kuat kau menghadapi kenyataan ini Aku makan lah itu Coba Nah, kayak gitu lah nu usah kau pikirkan dia lagi Ngapain ? Enak, mana? air buangan kulkas ya enak dingin kan pintar kali ya Kak Melawa patut sekali lah Bang situ mau orang cita mati sama kata jangan salah kau cinta mati jadi cinta setengah mati setengah di akhirat setengah di dunia ha 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 hai 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 Terima kasih. Jadi si Tigor gak mau menikahi kau itu karena ada hati yang masih dia jaga? Aduh-aduh ayamang, asyandali kok Maria jadi korban pihak si Tigor kau ya. Kak, mantep kali memang masalahan kakak ya. Jadi gak sedih lagi kurasa pun aku ini kak. Iya, emang enak kali ya masalahan aku ya kak. Makanya kak O, lain kali kalau kau lagi sakit hati, kecewa hatimu datenglah ke sini. Hilang sakit hatiku gitu kak? Pasti jadi gila. Ini, mantep sekali kak. Minum, minum, minum. Minum. Badan aja kak ini ya. Ngomong-ngomong tadi kalian ketemu? Iya? Enggak kak. Lewat way ajanya. Ih, gak gentel kali kak. Terus? Kau kemarin, sampai mana lah diboncing sama bang Sitomoran? Cuma sampai jalan raya aja ya kak. Terus abang pergi ke bengkel. Oh, begitu. Untung kau lagi berduka. Kalau gak ada lewat kau kubikin. Eh, 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 eh. Jelas sih kak. Gak ada lagi nama amur sih. Duh, 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 baru tadi kakak perhatian sama aku. Sekarang udah mau kakak cincang aku. Cepat kali perebangan kakak ini kak. Heran aku ya. Aura kau memang agak lain memang. Gak bisa aku balik samamu. Eh, tuh, nampen kakak bunyi tuh. Tengok dulu. Ngapanya deh ini? Halo, apanya bang? Dimananya kau? Lagi apa kau? Jangan macem-macem kau ya? Dengar dulu lah aku ngomong. Biar aku jelaskan. Si Tigor ketemu sama aku barusan di bengkel. Dia curhat selubungannya sama si Maria. Betul kau. Pulang kau cepet sekarang. Gak percaya aku kalau gak nengok mukamu ya. Gak percaya aku. Aku harus lihat ekspresi wajahmu. Jujur apa enggakmu. Kak. Cepat. Kak, kanan gak kak? Eh, iya. Ada kak, nanti kak. Eh, apa? Kayak mana? Udah gak sedih kau kan? Udah gak sedih kau kan? Udah makanmu? Udah segitu aja? Udah cukup? Udah. Udah. Udah, kayak kalau gitu pulang lah kau ya. Apa lakiku? Apa urusan yang mau? Pulang lah kau masih banyak urusanku. Ya? Udah ya? Cabut-cabut laku kan? Gak di abang kakai lu. Eh, coba lah. Udah. Cabut-cabut ya. Ya, ya. Tia-tia. Cabut-cabut laku ya. Udah biasanya aku jadi handphone itu ya. Bikin apa kau? Kenapa aku tiba-tiba pengen jadi handphone? Bang, bang. Udah lah. Gak usah aneh-aneh. Jadi orang aja lah kau. Harusnya bersyukur. Ya enak aja lah bun. Ku bayangkannya. Ya, bisa kau elus-elus. Kau pegang-pegang. Baru tidur pun kau sudah ingat HP. Bangun tidur pun kau sudah ingat handphone. Gak pernahnya ketinggalan sedetikpun tuh handphone di tangan kau. Bahkan kitab suci pun kalah penting sama handphone itu. Enak kali ya. Eh, apa maksudmu ngomong kayak gitu? Kau ngomongin aku? Ya iyalah. Masa opo gitu. Kenapa kau? Kau kumat kau, Bang. Aneh kali. Oh, kau pengen jadi HPku ya? Hah? Pengen kau? Oh iya bagus, gak apa-apa. Kalau kau jadi HPku. Begitu aku lagi kesal, sedih, berduka. Kucampakkan. Kulempar. Begitu aku gak suka lagi, ku jual. Iya gak apa-apa, Bang. Biar ku jual kau. Hah? Jadi HPku aja lah kau ya. Nah, kalau bagian itu aku gak mau. Aku maunya yang kau pegang-pegangnya tuh kayak gitu tuh. Nah, setiap saat kau pegang terus. Alah udah lah, Bang. Lantur kali ucapanmu. Sudah cepat. Coba aku ceritakan dulu. Ngobrol apa kau sama si Tigor itu? Kok kalau si Tigor cepat kali responmu ya? Kurir Express pun kalah cepat sama kau. Kenapa maksudmu ngomong kayak gitu? Kau pikir aku suka sama si Tigor? Siapa yang ngomong kayak gitu? Enggak lah, maksudnya kayak ada something aja gitu. Jangan macam-macam pikiran kau, Bang. Mau kebelah otak kau itu, Bang. Enggak lah. Aku tuh cuman penasaran aja. Kenapa kau bilang kau ketemu sama si Tigor? Ngobrol sama si Tigor? Soalnya si Maria datang kesini nangis-nangis dia kesini ya. Dia bilang dia dihianati sama si Tigor. Makanya aku sekarang mau tanya sama kau. Dia cerita apa si Tigor? Maria datang kesini nangis-nangis? Iya. Sakit lah Bang. Kenapa aku dipukul? Ya berarti dia udah tahu kalau si Tigor itu dijodohkan sama omanya di kampung. Hah? Jangan kau balas lagi aku yang terakhir. Kau pula refleks lah aku. Ya aku juga refleks kaget. Kok beda kali ya Bang? Soalnya si Maria bilang si Tigor itu pun pergi ke Thailand. Kok beda kali coba ini samamu? Terus kata dia ada hati yang harus dijaga. Waduh siapa itu? Hati siapa yang harus dijaga? Ya nggak tahu aku. Hati siapa mana tahu aku? Ih, Mak. Kok bedanya alasannya itu? Ya mana tahu aku. Aku tanya lah sama dia. Mana handphonenku? Handphonenku disitu ya. Ambil handphonenku. Kok disini hapemu Bang? Sinilah cepet lah. Buat apa? Ya buat telepon dia lah. Masa telepon opung? Dia siapa? Tigor. Masa opung? Iya maksudku. Kau mau ngomong apa? Ih, sinilah. Mau kutanya kenapa alasannya beda-beda. Nggak konsisten kali dia ngomong. Alah udah lah Bang. Nggak usah kau tanya. Bukan urusan kita itu. Urusan mereka. Nggak usah lewat-lewat dipikirkan. Ih, kemananya kau? Eh, punya aku itu. Eh, kenapa rupanya kalau aku icip-icip sikit? Belit kali kau. Belit kau, bedangki kau sampai leher kau. Ayuh, Mak. Nggak maksudnya. Aduh, jadi mana-mana kan obrolan kita. Mau kutelpon aja sih Tigor. Mau kutelpon. Nggak boleh ya. Nggak usah Bang. Udah aku bilang kan. Itu bukan urusan kita. Nggak usah selalu ikut campur kau. Sekarang aku tanya dulu sama gue. Ya terus. Dia diam dulu. Nggak terus kalau bukan urusan kita. Kenapa aku kau suruh pulang? Mending aku di bengkel lah cari duit. Ya kan? Ya jadi maksud kau? Yang salah siapa? Ya kau lah. Nyuruh aku pulang ke rumah buang-buang waktu. Kau ingat kan? Kau tahu kan? Waktu itu uang, Bun. Uang. Jadi aku tanya. Yang salah itu siapa Bang? Ya akulah. Nah itu tahu kau. Pintar kau kalau jawab kayak gitu. Ya akulah. Kenapa aku pulang? Mestinya aku kan di bengkel. Cari duit sampai malam baru pulang. Pintar kau jawabannya ya. Kutanya dulu nih. Hal krusial. Hal penting. Apa lagi? Sampai mana lah kemarin kau anter si Maria? Sampai rumah lah bun. Masa aku tinggal di jalan? Apa? Apa? Hah? Kau anter dia sampai mana? Sampai rumah? Sampai rumah lah. Betul-betul ya. Betul-betul kalian berdua ya. Betul-betul kalian tega kalian menghianati aku ya. Kau bilang sampai rumah. Dia jawabannya lain. Udah cabut kau. Cabut kau sekarang. Pergi kau sana sama Maria. Dia akan lagi berduka. Kau hibur lah dia. Silahkan. Silahkan. Pergi kau. Eh apanya kau kok kayak gitu ngomongnya? Ya iyalah. Kata si Maria. Kau turunkan dia di jalan. Terus dia naik krep. Sekarang kau bilang kau antarkan dia sampai rumah. Ya memang kuantarnya dia di depan rumah di sebuah jalan. Aku nggak tahu tapi itu rumah siapa. Ih kok ngeles kau ya bang. Pandai gala kau bilang kayak gitu. Udah cabut. Cabut kau sekarang. Pergi kau dari rumah. Angkat kaki kau itu. Angkat kaki aku ya. Bukan itu. Kau yang pergi dari rumah. Nggak habis pikir aku liat sama kau. Ya jangan gitu lah bun. Maksudnya jangan ada usir-usir lagi lah bun. Bun. Aku udah ketemu loh sama penyanyi kesukaanmu itu bung Theo. Bung Theo? Siapa bung Theo? Penyanyi kesukaanmu kan? Matteo. Bung Theo itu produser katoila. Beda rupanya bang. Beda kali. Beda jauh. Siapa itu Romeo? Matteo. Matteo itu ya. Nggak ada ketemunya aku sama Matteo. Enggak yakin aku. Betul kok aku temu. Kepercayanya kau. Yaudah lah. Katanya aku suruh tidur di luar. Enggak denger dulu. Kalian ngomong apa? Ada kau bilang aku pengen nyanyi sama dia? Ada? Ya belum lah. Yaudah lah aku tidur di luar dulu ya. Tadi kau usir-usir aku tadi. Jangan lah kayak gitu bang. Orang bercanda-bercanda aja. Eh gak bisa diajukan. Kau serius sekali tadi ngusir-ngusir aku. Yaudah aku tidur di luar nih ya. Canda kalau udah serius udah aku tarik kau. Ya kan? Apa? Apa ceritanya? Ngobrol apa kalian? Ketemu di mana? Ya di Facebook lah sama TikTok. Baru cacatan aja kami. Kau ya bang? Nginin. Nginin. Terus kok bohongin aku ya bang? Yaudah. Kau kan tadi suruh aku tidur di luar. Iya bang. Bong kau ya. Dadah. Nggak ada berarti si Matteo itu. Bang. Bang. Anak medan. Anak medan. Anak medan. Uu kawan. Turban bergaulan. Apa? Coba kulihat KTPmu. Ih. Untuk apa? Nggak mau aku. Nanti kau salah gunakan. Nggak mau aku. Ih negatif kali otakmu. Kau. Kalau nggak mau awak berpikiran negatif. Makanya. Kau harus melakukan amal dan perbuatan yang positif. Jadi panjang pembahasan ini. Mana KTPnya? Dompetnya ambillah. Alah ambillah aja situ. Di sana di dapur. Kau ambil aja lah. Malas aku. Bilanglah dari tadi di dapur. Nggak usah panjang pembahasan KTP ini. Eh. Tapi jangan sampai kau ambil duit itu ya. Ada duit di situ cepek limpul. Awasannya kalau mau kurang. Cepek limpul aja. Eh untuk aku ambillah ya. Ya macem-macem kok bang. Ya. Terang kalian. Untuk apapun KTP awak. Enggak mungkin lagi pinjol-pinjol itulah ya. Beri kalau kok dia sampai. Bikin aku. Punya utang dipinjol. Habis dia kubunuh. Nggak ada cerita sama. Bun. Pinjol-pinjol apa? Bun. Apunya kau cepek limpul. Seribunya pun nggak ada lagi ini. Biarin aja lah bang. Walaupun receh ini duit ini. Gara-gara inilah bisa sampai semiliar. Kalau nggak ada itu nggak bisa semiliar. Iyalah. Panjang lagi nih pembahasan. Tapi ini. Eh bener ini bun. Apa aja betul? Hah? Yang betulnya kau? Apa sih? Kenapa mukanya beda? Sama. Ya terus apa? Tiga hari lagi kau ulang tahun. Bun. Iya emang kenapa? Macem kamu kasih aku hadiah aja. Wih. Iyalah bun. Hah. Mungkin. Mimpi. Nggak percaya kali kau sama aku. Ya nggak percaya lah aku sama kamu. Bill Gates aja minder kalau sama aku. Apanya ini? Duit bang. Dapet dari mana kau duit itu? Bun. Ini kutabung. Khusus buat ulang tahun kau. Hah? Oh. Jadi setiap hari kau jarang setor sama aku. Karena kau simpan-simpan duit ini itu. Iya. Ya tapi kan. Kusimpan pun ini buat ulang tahun kau bun. Bukan buat apa-apa. Ih. Mantap kali ya. Ya tapi kok. Belum sampai di tanganku itu duitnya. Itu bisa aja lah kau ya. Nah kau pegang lah itu duit. Kau beli apa yang kau mau. Baju. Makanan. Apapun yang kau suka. Suka-suka kau lah beli semua itu lah. Ih. Ih bang. Ih banyak juga ya kau tabung ya bang. Ih kalau gitu. Kayak mana kalau kita kemol. Iya kemol bang. Ih sumpah lah aku pengen kali kemol. Udah lama kita gak kemol bang. Ya kan. Tapi aku kemol tuh pengen kayak orang-orang kaya itu loh ya. Terus diunboxing. Ngeflok-ngeflok. Ya. Hantu blau lah pokoknya. Mantap lah itu. Aku kameramen ya. Iya. Kayak bang Marlon itulah. Jadi aku kameramen. Aku kamerain kau ya. Suut suut suut. Deskup. Janganlah ke depan kali. Gendut aku kelihatan. Iya. Yaudah. Kalau gitu. Aku ganti baju dulu lah ya. Pakai jaket. Biar ganteng dikit. Iya. Aku mau mandi lah kalau gitu bang. Ih kau mau mandi juga. Iya lah. Lama nanti. Ih enggak lah. Gak mau aku bau kali aku. Kau mandi kucing aja lah ya. Jangan banyak-banyak. Jangan lama-lama pokoknya. Mandi kucing kayak apa? Set 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 set. Enggak. Enggak mau mandi aku. Bau aku nanti ya. Yaudah. Jangan lama-lama. Iya. Bun. Cepet lah bun. Nanti keburu tutup loh mallnya. Eh kok gak nganti baju kau. Masa kayak gini ke mall. Tidak usah ke mall aja lah kita ya bang. Ngapa? Bang. Enggit dulu. Ngapain belanja ke mall. Mahal-mahal semua di sana bang. Mending belanja di online. Iya kan? Bisa dapat yang murah-murah. Abis itu gak capek kita jalan. Udah gitu barangnya langsung nyampe ke rumah. Iya kan? Betul aku kan? Yaudah terserah kau lah. Tirit-tirit ongkos juga kan? Iya. Betul kan? Iya. Mending kita buat beli beras ya. Iya. Yaudah lah. Aku cari-cari barang dulu ya bang. Kau tengok ini keranjangku ada berapa bisik. Ih mak. Penuh kali tuh keranjangnya. Sembilan-sebilan. Terus. Kapan ya kau itu belikan? Keranjangnya aja yang ada. Ya kau gak pernah kucing-kucing koti. Ini lagi tuh tengok ini bang. Ini bang. Ih aku suka kali yang ini. Ini kan semua serba hoax bang. Kan bagus lagi barangnya nyampe dulu baru kita tengok. Betul gak ini? Bagus gak ini? Itu mengurang-urangi bang kejahatan belanja online. Nah namanya COD atau bayar langsung itu kan pilihan bun. Gak ada sanggup pautnya sama kejahatan. Mau COD kek mau bayar langsung. Tetep aja kejahatan mah ada lah. Tapi ini ya aku ingatkan. Kita itu harus hati-hati pilih toko online-nya. Iya. Yang penting kita harus tau dulu nih. Itu toko online-nya udah bintang 5 apa belum. Jangan kau main ceko, ceko, ceko. Ternyata toko baru lah itu. Eh ngeri kali. Nampaknya pengalaman kali kau belanja online ya bang. Beli apalah kau itu? Siapalah kau belanjain? Perempuan lain yang manalah yang kau belanjain? Atau kau beli perempuan di online itu ya? Iya, sebarangannya kau ngomong. Ya aku beli perlengkapan bengkel lah. Emangnya ada itu perempuan dijual online? Eh ada loh. Ada loh aplikasi-aplikasi yang jodoh-jodoh online itu. Ceket online. Jangan kau pikir aku gak tau. Gak usah suci lah kau. Itu kan jodoh online bun. Aplikasi jodoh online maksudnya kau kan? Ini ya. Aku kan tuh punya jodoh. Kaunya ini ya. Ngapain aku cari jodoh ya kan? Sebenarnya bunceng lagi. Di sini ngomong jodohnya aku. Tempat lain jodohnya beda lagi. Daripada jodoh kau, jodoh ditinggal mati. Ngeri kali. Itu mah lagu aja kau bun. Lagu lah lagu itu. Itu betul aja loh bang. Ih cantik kali ini. Yaudah cepet lah beli. Keburu tutup nanti toko online-nya. Eh ngakunya sering belanja online. Apanya? Mana ada toko online tutup bang? Yang gila ya kau. Oh 25 jam deh macam markup ya. Iya lah gila kok ya. Mana ada toko online tutup. Emang betul kau bodoh. Ya udah cepet lah beli. Tengok dulu yang ini. Apa ya? Ini bunganya kayak gini. Bagus gak bang? Hmm? Ih bagus sekali bun. Ih tapi malah kalilah bang. Terlalu mahal gak bagus. Nah ini abang pilih. Yang mana? Yang ini? Yang ini atau yang ini? Kecac lo? Ini dua-duanya bagus lah bun. Cantik itu dua-duanya. Kau ku suruh pilih. Bukan suruh muji bang. Nah ini? Ini? Gimana? Kau ini cantik gak? Hah? Ih cantik kali bun. Mantep ini bun. Cekot cekot bun. Ini ya? Yaudah cepet lah cekot cekot. Pas sekali kau pakai warna ini ya. Ih betul? Ih mantep bun. Ya ku cekot ya. Ih cekot lah. Nanti dia ambil orang pula aja kan bang. Cepet lah. Ih. Apa lagi? Gak lah mahal kali ku tengok harganya bang. Ongkirnya pun jauh kali. Ih 15 ribu. Gak mau aku beli 15 ribu. Bun. Kau maunya yang kayak mana sih bun? Udah 170 produk loh kau liatin ke aku. Gak ada satupun yang kau pilih. Ya suka-suka aku lah bang. Orang kau kasih duit untuk aku beli apa aja. Duit itu kan hadiah untukku. Terserah aku lah. Mau ku apakan. Ya kan aku pilih-pilih dulu. Gak salah lah. Pusing bun. Macam di pasar malam aja ini. Banyak kali yang kau pilih. Ah udahlah. Oh gak bisa. Aku diajak diskusi. Mau kemana nih kau? Kau beli rumah. Eh gilanya kau. Emang cukup beli rumah 2 juta? Cukup rumah kucing. Rumah kucing. Enak kali kucing rumahnya 2 juta. Eh pakai kardus sepatu aja lah. Kasih pasir jadilah itu. 2 juta. Kucing aja 2 juta. Melunjak kali tuh kucing. Bon. Mending buat aku aja tuh 2 juta aja. Eh itu kan duit aku ya. Bon. Bon. Emang mantap kali lah Raffyamat ini. Sampai-sampai mendantakan artis idola istrinya si Gigi. Ih yura yunita pula itu ya. Bagaimana lah rasa sensasi terkejut si Gigi itu ya bang ya. Membayangkannya aja wah gak sanggup. Apalagi mau wujudkannya. Duh enak kali lah nasibku Nagita Slavina. Coba sedikit aja aku ketularan gitu ya. Ketularan nasibnya Nagita Slavina. Bisa gak tuh ya? Tang. Bang. Bang. Gak kau denger omonganku tadi? Ya dengernya aku. Ya kok dia macam kau? Ya itu kan bukan omongan kau. Hayalan itu namanya. Ya terus kenapa kau diam ajang? Kok gak ada responmu? Ya ampun bun. Ah mati pula. Eh bun. Keinginan kau itu. Ngadang-ngadang bun. Halo kau. Aku kan bukan Rapih Ahmad. Rapih Ahmad iya. Rapih Ahmad. Rapih Ahmad. Tahu kau rapih Ahmad. Ya aku tahu aku juga bukan Nagita Slavina bang. Sadarnya aku soal itu. Masa gak ada usaha kau dikit pun. Usaha apanya? Kau kira ngundang artis itu cukup? Bro. Main bro sini bro. Enggak lah bun. Butuh uang. Ya kan bisa bang minta tolong. Artis-artis itu banyaknya yang baik-baik. Eh. Ngundang artis itu mahal bun. Apa harus aku jual ginjalnya ya? Seminta-mintakan tolongnya sama artis. Tetep aja kita harus ngeluarin transport bun. Ih. Kalau cuma transport murahnya bang. 300 ribu kan cukup. Eh. Apanya kau udah geser otakmu ya. 300 ribu cuma buat parkir bun. Itu cuma basa-basi aja transport. Artis itu minimal 10 juta. Ih. Mak puluh. Cepek limpul. Ih. Bahkan sampe yang ratusan bun. Coba kau pikir kau undang aura kasih kesini. Emang cukup 300 ribu. Tapi masa sih sih mati aku kayak gitu bang. Aku rasa mati aku baik lah. Haduh. Ah. Sialkan. Ah. Mati pula longor kalipun ini. Hah. Kau bilang apa? Kau bilang aku longor. Eh. Emosian. Darah tinggi naik nanti. Ini loh aku mau lagi main game. Salah langkah aku. Ah. Kegencet kontener kan. Mati kan. Aku itu lagi mau longorkan diriku sendiri. Oh. Jadi maksud kau aku mengganggu main gammu gitu? Ya gak gitu lah maksudku. Ya kayak gimana lah maksudmu. Hah. Kok jadi merasa bersalah aku nih. Kan kan kan. Melebar kemana-mana kau ngomong ya kan. Bun. Kalau aja artis itu kawanku sekolah. Ya pasti gampang lah aku minta tolongnya. Tapi kawanku sekolah gak ada yang jadi artis. Jadi kang parkir banyak. Artis itu biasanya ada manajernya bun. Artis itu mah orang baik tuh. Mah manajernya. Bisnis. Bisnis. Mana mau artisnya. Cuma dikasih uang transport. Nasi kotak. Sama ya soda susu. Gak mau. Bang 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 bang. Ini bang. Banyak kali ya uang atal ini ntar itu ya bang. Istrinya dikasih tas Hermes. Gucci. Dior. Ih. Dior bucketnya 500 juta bang. 500 juta bang. Terus gila lagi bang. Ini lebih gila lagi bang. Dikasih tiket liburan ke Itali. Eh 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 eh. Ngomong apanya kau. Bangun 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 bangun. Mimpi aja kau mimpi. Terus. Ih kok kau pula yang sewot. Orang aku lagi bahas atal halilintar kok. Ngasih hadiah ke istrinya. Kok kau pula yang heboh. Eh tapi kau menyendiri jiwa kelaki-kelakianku bun. Seolah-olah kau banding-bandingkan aku sama dia. Siapa pula yang banding-bandingkan kau ha. Perasaan kau aja. Terus ngapain ya kau ngomong-ngomong rapi Ahmad atal halilintar. Apa nggak tersinggungnya aku. Ngapain pula kau yang tersinggung. Orang yang aku ngomongin rapi Ahmad kok sama atal halilintar. Aneh kau. Bukan kau yang aku ngomongin. Entahlah. Mana kau. Aku mau cari duit yang banyak. Terus aku ketemu artis. Aku bisa beli tas Hermes, Dior. Walaupun second gak apa-apa lah. Hermes, Dior, Esmer, Dior. Kayak mana sih itu tasnya. Hah terbuat dari kulit sapi apa kayak mana itu. Mahal kali depannya. Eh, udah lah bun. Nggak usah banyakan mimpi. Ya. Maafkan aku lah bun ya. Udah ya. Hidup sederhana aja bun. Sekarang aku tanya sama kau ya. Kalau kau aku suruh pilih. Kau mau liburan ke Itali apa jumpa si Matteo. Hah? Kayak mana? Jumpa Matteo lah. Eh, kok gak milih liburan ke Itali kau. Indah lo. Ngapain aku liburan ke Itali. Bahasa orang itu aja gak paham awak. Nanti yang ada tersesat pula awak. Yang ada menderita di tali-tali tuh. Kok ketawa kau. Kayak mana sih kau bun maksudnya? Bun. Nggak mesti kalau kau cuma mau main ke Itali. Nggak mesti kau bisa bahasa Itali. Nggak mesti. Nggak bakal ditanya sama orang-orang sana. Nggak bakal. Ih, lawak kalinya kau. Ah, udah lah bang. Cuma hayal-hayal tingkat tinggi aja pun. Ngapain dibahas-bahas. Nggak akan jadi kenyataan itu semua. Iya lah. Kau menghayal terus mending makan bun. Jangan-jangan. Mau kemana adanya itu? Wah, bahaya nih kalau sampai open BO lagi dia. Wah, bun. Bun, bun. Bun. Jangan open BO ya bun. Mending aku aja yang bayar. Jangan orang ya. Bun. Bunda. Ma? Tentunya apa di sini mana cepat? Aku mau masak. Mana kulanya? Kenapa kau beli gulanya? Satu-dua? Satu lah. Banyak kali. Kok susu kau beli bang? Aku pesan apa tadi. Ayy, ma. Serius? Lupa aku bun. Nggak apa-apa lah itu sama-sama manis kan bun. Ya beda lah bang. Fungsinya aja udah beda. Gula sama susu. Jauh kali bang. Ya gimana sih kau bun. Sama lah fungsinya. Bikin manis. Ya bukan soal bikin manis ya. Bisa masak pakai susu rupanya. Kau yang ada-ada aja. Bekurang lagi duit kan. Tak susu apa lagi ini kau beli. Ya aku tuker lah ya. Sucu kucing juga kau beli. Entah apa bang. Si Uco. Wah kurang najar kali si Uco. Aku tengok pun tadi. Tengok ini mukanya kucing ini. Aku tuker lah ya. Enggak usah lah. Heboh kali pun kau. Si Uco. Untung ku utang tadi bun. Utang ya dia. Kau ya. Aku lempar pakai susu ini kau ya bang. Utang pula lagi kau sama si Uco. Udah banyak utang kita berutang lagi kau. Ya biarin aja dia. Biar bangkrut. Siapa tuh? Siapa tuh? Tau lah bun. Sabarlah. Kenapa? Kenapa enggak mau aku angkat sini? Sabarlah bun. Sini enggak? Ya sampe ku cakar muka kau. Kenapa enggak aku angkat? Siapa nih kenapa enggak ada namanya ini? Hah? Sengaja pakai mana? Apa namanya nomor-nomor kayak gini? Kawannya itu. Cok kau angkat lah. Biar tahu kau itu. Kenapa enggak kau tulis namanya kalau kawan? Ya nanti cemburu-nya kau. Marahi lagi aku. Cemburu. Mana lo mungkin aku cemburu bang bang. Jadi kau anggap aku cemburu? Eh enggak lah bun. Enggak sama sekali. Malah kau anggap kau itu istri aku yang penuh. Love. Kutanya dulu. Siapa wanitanya? Perempuan ini pastikan. Kawan lah kawan itu. Udah tiga kali nih. Nih telpon lagi nih ya. Angkat. Angkat lah angkat. Biar kau percaya. Angkat. Abis kau bucin ya bang. Halo siapa ini? Halo ibu. Perkenalkan. Saya Lisa dari Lembaga Asuransi Dunia Akhirat. Mau menawarkan asuransi seumur hidup. Dan ini juga menjadi tabungan seumur hidup ibu. Eh denger ya. Kok dapet nomor suami aku dari mana? Nomor telpon ini adalah salah satu pilihan dari perusahaan kami. Dan mendapatkan promo-promo yang menarik. Apakah ibu mau saya memberitahukan promo-promonya? Nggak perlu kau beritahukan aku promo-promo. Nggak jelas itu. Yang aku tanya sekarang. Kok bisanya kau kenal sama suamiku? Saya tidak kenal dengan suami ibu. Saya mendapatkan nomor ini dari perusahaan kami. Ya terus kenapa bisa perusahaan kau tahu nomor suamiku? Bila yang sama perusahaan kau. Jangan kau ganggu nomor suamiku ya. Jangan kau telpon suamiku ini. Maaf bu. Kita tidak ada urusan dengan suami ibu. Kami hanya tahu nomor telpon ini. Eh kau denger ya. Jangan pernah kau telpon ke nomor ini lagi. Jangan pernah hubungi nomor ini lagi. Atau enggak kau kulaporkan ke polisi atas tuduhan mengganggu rumah tangga orang. Ngerti kau perempuan? Halo? Perbadi kali dibatiin ya. Udah so cantik ngomongnya. Kutelepon balik ini. Apa? Kenapa? Udahlah. 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 Itu cuma orang-orang asuransi loh. Mereka cuma mau cari nasabah. Mau cari pelanggan lewat telpon. Eh tapi kau bilang kawan tadi. Biar kau cemburu maksudku. Cemburu kau pikir kau siapa bang? Kau pikir kau Brad Pitt. Nikola Saputra yang harus aku cemburu. Lennaro Decaprio. Aduh bang. Tadi aja kau marah-marah di telponku tengok. Malah bilang kau. Eh jangan ganggu suami aku ya. Ke perempuan tadi. Bukan cemburu itu namanya. Bang. Tolong bedakan. Mana cemburu. Mana aku berusaha Untuk menyelamatkan rumah tangga kita Dari kehancuran. Ya. Beda. Aku gak mau rumah tangga ini retak bang. Malu. Mau taruh dimana muka aku. Hah? Bun. Sweet child of mine kali. Apapun. Hanya muka. Apa itu sweet child of mine? So sweet bun. Ih mantap kali lah bunda ini ya. Gila aku lama-lama sama kau. Udah minta beli gula. Kau kasih susu. Cuma ini sekarang mau masak. Kek mana mau masak nih sekarang bang? Kau ini apa-apa. Gak pernah betul bang. Kau memang gak pernah niat pake hati. Kau aku suruh lah. Selalu kayak gitu. Pirin pecah. Apalagi. Disuruh beli gula kau beli susu. Hah? Ngeri kali kok ya. Salah terus kau ya bang. Di mataku ya. Tapan betulnya bang. Ngapain kau senyum senyum? Walau adung nasalah. Apanya ini? Manang naurang pembahin anki. Sayang Juma'ah. Sayang Juma'ah. Sayang Juma'ah. Sayang Juma'ah. Sayang Juma'ah itu naurang pembahin anki. Mantep kali lah kok. Siapa itu? Hei hei. Siapa itu? Kok ngeri kali bang? Siapa bun? Gak tau. Merusak suasana aja. Kau lah gak berani aku. Kok gedurnya kayak gitu kali? Hei. Si Ucok jalan-jalan. Mbak Demi. Bang. Mbak Demi. Bang. Mbak Agus mati kau. Kenapa nya kau? Si Tigor bang Ternyata dia mau nikah sama perempuan lain Tau dari mananya kau? Dari Facebook perempuan itu bang Kok bisa tau kalau itu cewek-ceweknya si Tigor? Ada foto mereka berdua Masro bang Mesti? Mesti? Mesti bepeluk? Kak Debbie Gak nyangka aku dia bikin kayak gitu sama aku kak Padahal aku gak ada salah apa-apa Dan aku udah yakin kalilah sama dia kak Aduh Maria Itulah Aduh Maria jodoh itu Jodoh itu bukan di tangan kita Lagian modal keyakinan aja gak cukup loh Kadang kita harus gila dulu Jadi maksud kakak harus gila aku baru dapet jodoh Ya bisa aja kan Kayak awak Kau tau kan Maria Aku ini bisa nikah sama bagus itu morang Karena udah dianggap sama orang-orang kampung itu orang gila aku Jadi Aku ini dinikahkan paksa sama dia Weee Jangan kayak gitulah bahasanya Mau macam mana lagi? Ada kenyataannya kayak gitu bang Kayak gak ikhlas kau kayak gitu Ya gak bersyukur kali kalau kayak gitu kau ngomongnya Nah Ah Yalah yalah aku bersyukur lah aku bisa nikah sama kau Karena akhirnya aku gak bisa masuk rumah sakit jiwa ya kan? Puas kau Puas sekali kau ngomongnya Maksud kau mau ikhlas kayak mananya? Eh bun Kenapa kita yang bertekak sih? Kan si Maria yang lagi punya persoalan Kau juga pancing-pancing Ah Udah aja Ya kayak mananya Maria Apalah yang bisa kami lakukan untukmu ha? Gak ada kak Oh ya udah mantap loh kayak gitu Udah susailah persoalannya Sakit kali hatiku kak Ada ya orang sejahat itu Yang bikin aku jadi kayak gini kak Ibu Maria kau tuh harusnya bersyukur Maria Kau gak nikah sama orang jahat kayak gitu Hmm Kau itu udah diselamatkan Dari kekecewaan yang mungkin lebih besar dari ini Ingat ya Tuhan itu sudah mempersiapkan jodoh yang pas buat kau Maria Nah Semuanya cil Amin, ya, kak. Amin. Mantap kali kau ucapannya, bun. Bikin tenang ya, Maria, ya. Iya, betul apa yang dikatakan kakak kau, Maria. Setengah beras, setengah ketan. Dilarang kelas mengingat mantan. Alah, alah, alah. Tak apa-apa aja kau. Gak nyambung kali. Makasih ya, kakak dan abang. Kata-kata kakak sama abang. Benar-benar bikin aku legah, kok. Ya, terpaksanya aku ngomong kayak gitu. Udah gak ada pilihan kata-kata lagi aku buat, mu. Ah, Maria. Nih, sekarang. Apa yang harus kita lakukan biar kau lega? Hah? Apa? Ah, kita labrak aja lah dia, ya. Aku pun gak begitu suka sama si Tigor itu. Ah, tentang-tentang ganteng tuh, anak. Iya, apanya kau ini, bang? Wah, gak jelas sekali. Emang kau tahu mereka di mana? Eh, gak tahu kau, bun. Kita labrak lewat media sosial, lewat Facebook. Macam yang berita diperal-peral sekarang, bun. Si pelakor, si pelakor, si pelakor. Cuaks. Ih, apanya kau? Oh, ini ya. Kok jadi bikin mempermalukan dia, bang? Macem gak ada aja harga dirinya dia. Macem kalah aku aja si Maria. Apa yang kayak gitu-kayak gitu? Ih, biar tenang. Biar lega si Marianya. Apanya kau maunya, Maria? Tunggu-tunggu. Aku tahu, kak. Hah? Apa? Suka aku kayak gini nih. Aku mau dia mati. Hmm? Terus mudahi mayatnya itu. Wey, mati kok, madut. Madut. Hmm? Bagus, kak. Wah, parah. Hahaha. Parah kali kau. Kau suka kan kayak gini, bun. Enggak kayak gini juga. Ngeri kali kalau kayak gini, bang. Iya juga sih, Maria. Jangan dibunuh lah. Apalagi kalau dihinjak, dicorok. Jangan lah. Nanti masuk penjara lah kita. Jangan lah ya kayak gitu. Susah bikin SKC kan nanti. Iya. Malah nggak kita bumuh. Kita santet aja deh, bang. Kita santet sampai keluar susus-sus perutnya tuh. Pus loh dia tuh. Tulet-tulet tuh. Hahaha. Liar kali loh, Maria ini. Tenang dulu. Ntar dulu. Eh, Maria. Sabar ya, sabar. Cool down. Cool down. Cool down. Gak usah sampai kayak gitu. Aku mau gak habis pikir. Aku bisa solusi kayak gitu, Maria. Eh, susah lo cari tukang santet sekarang. Tapi, nanti dulu. Ada santet online. Santet online ada sekarang. Temanku bisa. Bisa dikirim haters, haters, haters. Iya apanya kalau ini gak jelas kali ini. Kau juga pun. Ada santet online, Kak. Iya gak usah lah kayak gitu lah, Woy. Ngiri-ngiri kasihan ini. Iya lah, ayo lah. Bantu UMKM itu. Sudahlah, sudahlah. Maria. Iya, anak cantik. Iya, Maria. Udah lah ya. Kau tenangkan dulu diri kau. Mending kau sekarang duduk di dalam. Kubikinkan makanan untukmu ya. Kau kan bilang kalau kau sakit hati, makan makananku, hilang sakit hatimu. Iya kan? Ya udah. Kalau gitu. Ayo, Bang. Mantep itu. Ngapain kau masuk di sini? Ya, jagain si Maria lah. Takut kenapa-kenapa. Cabut kau. Kenapa dia? Orang dia di dalam. Kok sama aku? Cabut kau. Udah, kau masuk ke dalam. Masuk ke duduk. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Masuk lah, Maria masuk. Cobot. Nanti, duduk. Nanti, duduk. Nanti, duduk. Makan dulu. Makan dulu, baru kita berpikir lagi. Duduk. Itu, itu, itu. Ya paling betul itu mau santet. Udah, udah, iya, Kak. Tahu kalau nggak karena. Santet. Santet, Bun. Paling betul santet ongen. Udah lah, aku taunya. Dukun kawan bapak gue tuh cabut. Apa, apa, apa. Bang? 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 Bang, bangun dulu. Bang? Bang, pingin dulu EP mau dimana? Bang? Ih, apanya kau? Ngapain sih kau, Bun? Aduh, orang lagi enak-enak tidur di bangunan. Bangunan, bangunin. Udah, makanya. Mana HP mau pinjam lo udah sebentar. Apa HP? Iya. HP itu, HP ku itu, Bun. Nampakku. Nampak, nampak kau cuma minjam HP macam pasien UG, deh. Ribet kalau. Ya udah, nggak apa, Pak Langsung. Lanjut tidur aja. Tidur aja lagi. Gitu lah. Nggak bisa lah. Udah tidur gini dibangunin udah nggak bisa nih, Bun. Eh, Bang. Ini apa paspor Facebookmu? Kok nggak bisa ini, ha? Kok ganti-ganti ya? Apa maksudmu kok ganti? Hah? Kok nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa lo ini. Apa ini? Cinta kita. Cinta kita. Bang, udahlah. Yang serius aja lah. Nggak usah bercanda. Apa pasportnya ini? Ya iyalah. Cinta kita, Bun. Cinta kita? Cinta kita apa? Sama siapa? Cinta kita berdualah. Kau sama aku. Cinta kita berdua. Iya, itu bener itu. Cinta kita berdua apa cinta kita sama wanita lain? Pusing, palaku lah. Kok udah kau bangun kan aku tidur? Bener itu cinta kita. Bener dari mana? Bener dari mana? Nggak bisa nih loh cinta kita, Bang. Hah? Cinta? Kita? Cinta kita. Cinta kita nggak bisa loh, Bang. Macam-macam kali kau ya. Bun. Apa betulnya pasportnya ini? Kau ya, Bun. Udah pusing. Aku kurang tidur. Kau bangun kan pula ditambah minta password. Minta sama-sama customer service. Customer service. Customer service. Kau yang nggak betul. Makanya kasih tahu aku password yang betul. Bertidur kau. Nggak bisa nih cinta kita. Cinta kita tanpa spasi. Awas kau kalau salah lagi. Cinta kita tanpa spasi. Nggak usah ngadang-ngadang kau, Bang. Muka lempar aja apa ini apa kayak mana? Salah loh. Nggak bisa loh cinta kita tanpa spasi. Aku itu udah pusing loh, Bun. Pusing. Kurang tidur, vertigo, migren. Kondean. Numpuk semua di kepalaku ini, Bun. Iya, masalahnya ini nggak bisa. Kalau kau mau tidur sekarang, cepat. Aku mau buka Facebook kau. Apa ini pasportnya? Nggak usah macam-macam kau sama aku, Bang. Sini, sini, sini. Tergantung amal perbuatan juga lah, Bun. Maksudku apa? Setan aku. Udah, udah ya, udah ya. Udah kurang tidur nih, Bun. Udah, tiga purnama, tiga abad nggak tidur nih, Bun. Alat tiap-tiap hari nggak kau tidur? Siang bolong, Bun, kau tidur. Pusing. 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 Ini puasa Ramadan, aku kalau begini caranya lah. Sabar, aku. Cinta kita tanpa spasi. Hah? Kebuka, kan? Ngomonglah. Maksudnya cinta kita tanpa spasi itu kayak gitu. Iya, Bun. Maksud aku itu tanpa spasi, tanpa jeda, tanpa celah. Macam tentara. Rapet barisnya gitu. Siap! Biasa aja lah. Biasa-biasa aku kasih taunya kau. Itulah. Selalu mengandalkan emosional dibanding otak. Maksud kau aku bodoh? Nggak gitu, Bun. Nggak gitu maksud aku. Ya itulah maknanya. Oh. Jadi menyesal lah kau ya punya istri bodoh. Pusing, Bun. Sekarang pusing pula. Tidak sakit, jadi sakit aku, Bun. Oh, tambah sakit pula. Jadi maksud kau itu, aku ini udahlah istri yang bodoh. Bikin kau pusing. Bikin kau sakit, kayak gitu. Bukum, Bun. Udah lah, Bun. Bisa gila aku kau buat, Bun. Macam komentator bola tarkam kau. Janganlah kau gila. Nggak mau aku punya suami gila. Lihat dulu chat Facebookmu ini. Ini kok kosong kali chat Facebookmu. Kayak nggak ada yang betul. Ih, Bang. 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 Apa sih, Bun? Bangkit dulu, bangkit. Mana ini? Kok chattingan kosong sama Matio nggak ada. Udah aku hapus, Bun. Nggak surprise nantinya. Udah aku hapus. Udah kau mau nanya lagi, catat aja lah biar aku baca langsung di sini ya. Apalah memang isinya, Bang. Astaga. Hah? Coba lah dulu jawab. Apalah emang isinya ini? Kalau kau kasih tau, kau nggak surprise lagi nantinya. Hah. Gimana sih, kok, Bun? Tauan ya. Ini baru surprise. Surprise apa, Bun? Hah? Enggak, Bang. Aku harapkan surprise yang luar biasa lah dari kau, Bang. Kan aku kan nggak pernah dirayakan ulang tahunku kan. Jadi aku harapkan surprise yang luar biasa dari kau ya, Bang. Ya udahlah. Kalau gitu ini HPmu ya. Kau tidur lagi aja ya, Bang ya. Bener itu? Nggak ada apa-apa? Nggak ada. Tidur lagi lah, Bang ya. Ya udah aku tidur lah ya. Banggu, aku sekali lagi kau ya. Aku tombak kau nanti. Udah aku siapkan panah juga buat kau ya. Apa? Tadi ada sapu yang nanya, mana sapu katanya. Kok tombak aku dengar? Sapu, tapi mirip tombak palanya. Siapa yang lewat? Kita enggak lah, masa hantu. Siapa? Si Jetli itu? Iyalah, kurang ajar emang. Enggak, sapu mulut tiap hari. Nggak pernah beli. Kalau dia emang nggak siapa, aku. Ya udah, aku mau tidur lagi. Ngapain sih kau nanya lagi? Iya, iya, Bang. Tidurlah kau, Bang. Bang, kemana nanya dia? Kok enggak ada ucapan uang tamu untuk istrinya lah. Yang gua aja kau pun. Halo? Lagi di mana kau? Eh, pakai nanya kau ya. Lagi betulin motor lah, Bun. Masa lagi di panti pijat juga? Ah, ini kau lihat nih. Tuh. Kok nggak bilang kau kalau ke bengkel? Ah, kau pun aku udah teriak-teriak kau pas di kamar mandi. Nggak dengernya kau? Ngapain kau ke bengkel? Bun, nanya apa sih kau? Ya cari duit lah. Ya, tapi kau bilang hari ini kau nggak ke bengkel? Tadi si Pol tak telpon. Ada motor orang mogok. Nah, makanya aku ke bengkel. Aku benerin lah, ini motornya. Nih dia motornya ini. Sayang kan kalau nggak diambil. Rejaki masa kau tolak. Ih, jadi lebih penting mana? Nah, pelanggan uang masuk apa aku? Aduh, capek kali lah aku udah capek benerin motor. Kau juga penting, Bun. Tapi uang penting juga. Kayak mananya. Kau ini lupa ya hari ini hari apa? Hari Rabu. Ih, ngeri kali kau ini lah. Suami macam apa kau lupa sama hari bersejarah istrimu sendiri? Iya, Rabu. Kau matiin ya, Bun. Ah, kudahlah. Aku benerin motor, nggak jelas. Tidak tahu aku mau. Kak Devi, Kak Devi, Kak. Ih, apanya kau bising kali. Ih, lama kan kakak buka pintunya. Kok, kok pula yang merepet? Eh, ngapain kau ke sini, ha? Eh, kau tuh ke sini mau curhat tentang sakit hatimu. Iya, ha? Terus kau mau menceritakan kesedihanmu karena udah tinggal sama Stigor. Eh, ingat ya, Maria. Nggak usah kau bawa-bawa penderitaanmu itu ke orang lain. Orang lain tuh nggak tertarik sama penderitaanmu. Yang dia tertarik kalau kau kasih duit, kasih uang, dan traktir diang. Ih, kau. Jadi kau telan aja itu hidup-hidup penderitaanmu sendiri. Nggak usah bagi-bagi ke orang lain. Ih, diam apa dulu kakak? Dari tadi kakak ngerocos. Terus panjang kali kak kasih kesempatan aku untuk ngomong. Aku itu ke sini bukan mau curhat, kak. Kan kakak sendiri yang bilang semua akan ada hikmahnya. Dan sekarang aku udah benar-benar bahagia loh, kak. Aku kesini itu mau ucapin ke kakak, happy birthday. Nih, aku punya hadiah untuk kakak. Kok tau kau hari ini aku ulang tahun? Iya, tau lah kak Debbie. Masa ulang tahun kakak kesayangan aku nggak tau. Jadi ini untukku? Iya, senang langsung kak kakak kan. Dikasih hadiah, kasih duit. Kasih lah ya. Masuk lah, udah dikasih hadiah. Oh, mau masuk kau? Udah masuk lah. Lepas dulu slob kau. Iya ampun, kayak masuk rumah sultan. Iya ampun, sultan itu. Apa ini? Sini-sini duduk. Apa ini? Nggak kau prank aku ini? Ya enggak lah, kak. Aku buka ya. Ih, jangan lah sekarang. Nanti kakak bukanya waktu kakak tambang bagus aja. Eh, ini sebenarnya hadiah untukku apa buat si bagus? Untuk kakak lah. Kan kakak yang ulang tahun. Aku pikir udah tertukarnya otakmu, sampai tertukar puluh hadiah ini. Kau kayak gitu kakak ngomong. Eh, kak. Tapi ngomong-ngomong, kemana bang bagus? Kau nggak ada, aku tengok. Itulah. Nggak ada perhatian ya, dia sama awak. Ini kan hari ulang tahun ku. Hari spesial untuk ku. Malah pigi-pigi pula dia. Ke mana rukanya bang itu, kak? Ke bengkel. Eh, ku pikir tadi entah kemana. Kan ke bengkel, kak. Ya bagus kalau ke bengkel. Cari duit yang banyak untuk kakak. Eh, Maria. Cari duit itu bisa setiap hari. Hari ini hari spesialku. Yang diadakan cuma setahun sekali. Kalau pun aku panjang umur. Kalau aku nggak panjang umur, gimana? Ih, kok kayak gitu kakak ngomong. Eh, kau pun lagi ada-ada aja. Kayak gitu lah kakak ngomong, kak. Eh, aku penasaran lah, Maria. Kau tahu dari mana aku ulang tahun, ya? Oh, pasti si bagus yang ngasih tahu kau, kan? Oh, gitu ya. Kau udah telfon-telfon lah sama dia, kan? Hebat kali deh sekarang ya. Hebat kali kau, ya. Kau kan punya nomor dia. Kakak masih aja cemburu sama aku, ya, kak. Ih, kenapa sembunyi-sembunyi, kak? Aduh, bisa bahaya ini rumah tangga aku. Kalau aku biarkan si Tigor gentayangan dalam hatiku. Lebih baik ku blokir aja lah. Rumah tangga aku lebih penting daripada debarnya jantungku saat melihat namamu. Ih, sampai mana tadi? Kak, kenapa mu kakakak kayak orang ketakutan? Bagian hutang, kakak? Udah langsung perhatian kau, Maria. Emang kalau aku ada hutang, kau mau bayar? Hah? Mau kau bayarkan? Hah? Pinjol aku itu? Enggak juga, enggak sih. Ya, aku tanya dulu dari mana? Itu aja belum kau jawab. Dari mana? Dari mana kau tahu aku ulang tahun? Aku tahu ulang tahun kakak dari... Oh, iya sih, biar orang-orang tahu. Tapi lelaki ku aja enggak tahu. Malah yang tahu. Handphone. Apa? Mau tahu apa kau tentang handphone ku? Kau tahu kau? Facebook. Ada Facebook. Iya, aku tahu. Aku punya Facebook. Kau pikir aku kampung kali ya enggak bisa main Facebook? Udah lah, Maria. Aduh, bukannya senang aku. Hari ini ulang tahun ada kau. Udah lah, cabut aja lah kau, Maria. Bisa kan? Ih, ngerikahal kakak ngomong. Thank you ya, kak Donya. Thank you. Bye. Udah, selesai, selesai dah. Assalamualaikum. Bun. Bunda. I'm coming. Bun. Bunda. I'm coming, bun. 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 Eh, disini rupanya istriku. Aku cari-cari kau ya. Aku udah pulang cepat loh ini. Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marah ya. Cie marah. Mau pulang. Mau enggak. Terserah. Enggak dulu ya. Oh, jadi kau marah beneran ya. Mau marah silahkan, mau peluk silahkan. Asal jangan kau putuskan cintaku. Oh, oh, oh. Ini sih, neng. Kendirian aja, neng. Kok ada ya suami kayak kau ya, bang? Gara sedikit pun perhatian kau sama aku. Apa kurang selama ini aku melayani kau? Hah? Kurang perhatian apa lagi sih aku, bun? Hah? Bun. Aku tahu kau hari ini hari spesial kau. Dan hadiahnya, bun. Hadiahnya, bun. Lagi otw kesini. Bacrit kau. Apa itu? Banyak cerita. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin kau mau kasih hadiah sama aku, bang. Untuk mengucapkan kata-kata yang singkat aja selamat ulang tahun pun tak terdengar di kupinku. Oke, bun. Oke. Aku akan buktikan sama kau ya. Aku lebih mampu dari sekedar kata-kata. Lihat aja nanti. Halah, 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 bang. Sampai lah aku, bang. Bisa kuat deh betesku gara-gara dengar janji-janjimu yang gak jelas itu, bang. Eh, mau kemananya kau? Astaga, bro. Marah betulan dia, wak. Macam siapa tuh namanya? Marcia and the beer kalau udah marah. Bang. 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 Bang, ada kau tengok HPku, bang. Siapa ya? Gak usah anak kayak gitu. Ada kau tengok HPku. Yah, kau tanya aku baru dateng pun aku. Mana lah aku tahu. Eh, eh. Tadi di kamar loh HPku. Ah, kan? Kan? Kau pula marah-marah terus. Marah-marah terus. Sampai lupa kau taruh HP di mana. Yaudah makanya tolong lu bantukan carikan. Ayo, ayo. Mau cari di mana? Ya, paling juga di sekitar rumah ini. Kau carilah kau yang lebih tahu geografis rumah ini. Carilah. Eh, kau ini betul-betul ya, bang. Aku minta tolong kau carikan HPku aja, kau gak mau. Parah kali kau jadi laki-laki. Capek lo aku, bun. Apa? Capek kau bilang. Bang, aku cuma suruh kau nyari HP aku ya, bang. Bukannya aku suruh kau nyuci, ngepel, masak. Ngeri kali kau ya, kalau udah kayak gini udah di tahap akhir kuarasan aku samamu ya, bang. Gak ada tahu, gak tahu diri kau, bang. Ngomong apa kau? Maksudnya apa kau ngomong kayak gitu? Kau pula yang marah. Kau aku pula ya seolah-olah bersalah ya, bang. Ya, kau kalau ngomong sembarangan, bun. Salah kau tahu, aku seolah-olah rendah di mata kau. Eh, bagus itu morang. Gak ada yang merendahkan kau ya, bang. Kalau aku merendahkan kau, dari kemarin udah tamat riwayatmu. Hah? Salah terus aku di mata kau. Kok ternyata kau sama aku, ha? Berani kali kau sekarang ternyata sama aku, ya? Emang merani aku? Kenapa rupanya? Dari dulu aku kau salah-salahkan terus. Dari dulu? Oh, ternyata kau menyimpan dendam sama aku, ya, bang. Ya, enggak lah. Aku gak dendam. Cuma kau yang gak tahu diri. Salah-salahkan aku terus. Gara-gara hape kok kayak gini sama aku, bang. Hape kau cari sendiri. Kenapa aku yang disalahkan? Barakali kau ya, bang. Tingkah mudah gak... Ih, keterlaluan kau sama istrimu sendiri, bang. Ya, kau juga keterlaluan sama suamimu. Gak ada kau hormat suami. Gak ada kau... Ngapain kau dihormati? Emang kau bendera? Eh, dimana-mana suami itu dihormati, bun. Apalagi belum kerja. Ya, dimana-mana juga istri di saya. Masa minta cari hape aja kok gak bisa? Ya, carilah hapemu sendiri. Ngapain aku yang cari? Oh gitu kau ya? Kau tanya di mana sempa kau, kau cari sendiri ya? Iyalah, aku cari nanti. Lagian aku gak pernah taruh sempa sembarangan. Mulutmu. Udah selalunya kau, baju-baju kotormu, kau taruh sembarangan. Ya, emang itu tugas kau. Apanya itu? Siapanya itu? Ya, aku tahu kau yang buka pintunya. Pintu buka pintu. Istri lah yang buka pintu. Ngapain aku juga? Bantu? Eh, salah terus aku di mata kau. Biarkan aja itu tamu di luar. Ya, biarin aja bukan tamu aku kok. Masuk kau sendiri. Biarkan aja. Enggak bergerak mantap kau ya, Bang? Iya. Bangkit, kenapa? Ya, kau lah. Bantu-bantu suami pulang kerja, capek. Capek apa? Bangkit kau. Bangkit kau, bangkit kau. Macam lagu aja kau. Bangkit, bangkit. Cepatlah, Bang. Keburu-kering orangnya di luar. Gak mau lah aku. Capek aku. Aku pulang kerja, suruh buka pintu. Apalah itu. Kau ya, Bang? Mateo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Debbie. Happy birthday to you. Thank you. Selamat ulang tahun, Kak Debbie. Bang Bagus, terima kasih undang. Selamat ulang tahun, Kak Debbie. Sekarang juga, sekarang juga. Thank you, ya. Eh, doa dulu. Min. Min. Eh, ada permintaan doa. Bareng aja, Mama Tia, boleh? Iya lah, ya. Ayo, satu, dua, tiga. Nah, sekarang bang Bagus. Apa, bro? Kata-kata-kata terindahnya dong untuk Kak Debbie di hari ulang tahunnya nih. Tidak habis kurasa kata-kata buat istriku ini. Alah, bang, kan kata-kata yang gak baiknya yang udah habis. Kata-kata yang baik kan belum masih banyak, ya kan? Semoga bahagia selalu keadaan kita. Min. Selalu memilih istri yang baik untuk aku. Selalu mengamankan dan menyamankan selalu untukku. Sekarang Kak Debbie dong kasih kata-kata terindahnya nih untuk Bang Bagus. Kaku kayak gini ya rumah kita ya. Biasanya gak kaku begini loh, Bu. Ini? Kau yang merencanakan semua ini, Bang. Iya lah. Siapa lagi, Bu? Makasih lah aku ya, Bang. Selama ini aku menyekali jahat samamu. Juga menyekali perbuatan buruh aku samamu. Maafkan aku lah ya, Bang. Maaf ya, Bang. Makasih. 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 Kebilan kali. Makasih di buku. Buat kau lah itu. Terima kasih ya, Matheo. Kau sudah datang ke sini. Ternyata kau bukan lagi angan-anganku. Tapi udah di depan mataku. Tapi udah di depan mataku. Iya, sama-sama kak. Aku juga seneng sama kakak, sama abang. By the way, kado-nya akan dibuka dulu kak. Terima kasih ya, Matheo. Kau usah kore-kore-kore pembawakan aku kado. Kakak, ini kado dari Bang Bagus. Bukan dari aku. Kalau kakak mau berterima kasih, langsung ke Bang Bagus aja. Terima kasih ya, Bang. Akan aku umumkan kepada dunia. Akan aku bilang kepada seluruh makhluk yang ada di jaget raya ini. Kau lah laki-laki yang terbaik, Bang. Yang ada di dunia ini. Romanti sekali ya kakak sama abang ini. Oh iya, kami memang selalu seperti ininya, Matheo. Pastinya itu. Kami selalu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga kami. Siapa lagi yang akan menjaga keharmonisan rumah tangga kita? Kalau bukan kami sendiri. Iya, benar Bang. Sebegitu, Bang. Aduh, Bang. Oh iya. Kau buka kado-nya boleh? Buka yuk. Kok deg-degan aku ya, Bang. Ah, mau copot rasanya jantungku. Apalagi nih Bang, Matheo aja udah. Apalagi ini. Buka ya. Doa dulu lah. Oh iya. Buji mobil ini. Ejok buku lah. Biar gak penasaran ya, Bang. Emang suka gitu. Suka surprise-surprise aku gitu loh, Matheo. Apa ya, Bang? Buka aja lah, Bang. Kita hitung bareng-bareng boleh? Boleh. Yuk. Ayo. Sampai 10, sampai 100. 10 lah, Bang Ungos. 10 lah. Gak bercanda dia. Aku tutup mata aja kali ya. Hitung ya. Yuk. Satu, dua, tiga. Nyiah. Wow. Wow. Mantap ya, Bu. Terima kasih ya, Bang. Hadiannya. Bentar dulu ya, Matheo. Oh iya. Ayo Bang, sebentar, Bang. Aduh, udah gak sabar, Bro. Sabar ya, Bu. Tunggu ya. Sekarang nih, Bu. Apa jatuh? Ih, pelan-pelan. Gila kali ya konsep kau ya, Bang. Gak modal kali kau. Masa gak sih kadu awak, HP bukan HP baru, ha? HP awak sendiri. Eh, jangan-jangan kau ya yang ambil HP ku ya. Eh, kau parah kali ya. Kapan kau ambil HP ku, ha? Sempat-sempatnya kau ya. Gak modal kali kau ya. Bu, kalau aku beli HP baru, manalah ada uangku. Kau datangkan si Matheo aja udah senang kali hatiku, Bang. Kutanya dulu samamu. Tau gak si Matheo ini HP ku, ha? Nah, enggak lah. Dia itu taunya HP ini aku beli, Bun. Ya, tetap aja bikin malu, Bang. Ngapain malu, Bun. Aku pengen sama Bunda lah, bukan sama si Matheo. Ya, malu lah, Bang. Ini HP gak ada kardusnya, gak ada boxnya. Dikirain, eh, po second. Hah? Kalau gak HP curian. Hah? Masa? Aku gak bisa berpikir. Si Matheo bisa berpikir. Kalau kau gak sih sama istrimu, HP curian. Kalau gak, HP bekas. Gak terlalu jauh pikiranku. Kalau gak bisa jauhnya pikiranmu, ya jangan macam-macam. Ya gak adanya peningkatan cara berpikirmu, Bang. Ingat, Koya, Bang. Yang harus kau hindari, omong kosong, dompet kosong, sama otak kosong. Seribu kali aku sampaikan itu sama kau ya. Udah lah ditengok sama dia, ya, HP ku retak seribu kayak gini. Tapi iPhone tuh, Bun. iPhone apa? KW ini ya, Bang? Kamera tiga loh. Kamera ini, Bang. Gak bisa terpakai. Asal kau tahu. Video call aja gak susah kali. Hah? Retak kayak gini. Udah retak gak bagus pun gambarnya pecah-pecah. Ini kamera juga gak bisa ku pake. Masyukur kau, Bun. Bah, gak besok, kau bilang. Gak usah aku perpanjangin ya, Bang. Kalo gak ada si Matthew, udah lewat kok ku bikin. Suara ku aja ku pelankan karena ada si Matthew. Awas kok ya, belum selesai. Ngapain kau tewa-tewa aku? Gak usah bereng kali sama tokau itu. Makasih apa kok gak bersyukur. Malah dikata otak kosong. Emang aku udah. Wah, ini semua kakak yang masak ya, Bang? Wah iyalah, bro. Istri kutu pintar kali masaknya loh. Kurasa itu, juri Masterchef kalah masakannya sama dia. Kalah enak pastinya, Bang. Kalah cepat. Yang gak enak lah kau ketawanya. Loss itu apa? Kau harus tau, bro. Istri kutu kalau udah masak, bro. Macam supir ALS tau kau. Antara lintas Sumatra, Jakarta Medan. Jarak tempuh minimal, hasilnya maksimal. Max win. Harus tau itu, bro. Ini, bro. Masak segini banyak nih, bro. Gak ada waktu lama, bro. Macam pesulap. Set, 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 set. Prank. Jadi. Jadi. Mantukkan, bro. Ngobrolin apa, Kalian seru kali. Lagi, lagi ngomongin aku ya. Kita ngomongin yang baik-baik kok, tentang kakak. Oh, iyalah. Pastilah ya. Iya, bro. Mantap lah ini, bro. Ayo lah makanlah kita, yuk. Ayo. Wah, masakan segini banyak, gimana ngabisinya ya, kak? Jangan lah kayak gitu. Ini gak banyaknya ini. Gak seberapa loh ini. Habis ini kok. Iya, kan? Setiap hari ya kakak masak banyak gini. Bro, kadang lebih dari ini, bro. Masanya, bro. Kadang juga gak masak. Puasa? Enak kali kak puasa. Betulnya itu. Matteo, kau silahkan lah. Silahkan kau makan dulu. Ini semua hidangan ini, ku siapkan hanya untukmu. Khusus untukmu. Bang, bantu aku dulu di belakang ya. Bang, bentar ya kak. Iya, terima kasih ya kak. Ada lagi yang mau kubawa. Bro, Matteo, makan lah bro. Tapi ingat, bro. Ingat kami, maksudnya. Jangan dihabisin. Bentar ya. Iya, iya. Silahkan. Iya, bun. Aku bantu. Makan, Matteo. Makan. Ih, apanya kau, bun. Lagi makan, loh. Apa maksudmu, ha? Ngomong tadi, kalau kita ini kadang masak, kadang gak, ha? Ya, emang begitu kan? Kadang kita gak masak, kadang beli di warung. Bener, kan? Itu kau menjatuhkan harga diri aku di depan orang lain, bang. Dia pikir aku malas masak. Eh, ma. Harga diri mana lagi sih, bun, yang aku jatuhkan? Hah? Kalau istri malas masak, itu artinya dia malas melajani suaminya. Paham gak kau? Ngerti gak kau maksudku? Di luar sana banyak loh wanita yang malas masak, istri-istri yang malas masak, sampai ada yang gak bisa masak. Tapi mereka gak ngerasa dirinya direndahkan, bun. Eh, kok jadi ngurusin wanita lain kau, bang? Suka-suka orang itulah, mau masak mau enggak. Asal kau tahu ya, bang, wanita-wanita lain yang di luar sana itu, mereka malas-malas masak itu kenapa? Ya mungkin aja punya restoran, punya pembantu, punya tukang masak. Apa jangan-jangan kau suka ya sama wanita yang bentukannya kayak gitu ya, bang? Suka kau sama wanita yang gak bisa masak? Yang biasanya cuma belanja, mea-mea apa, terus habisin duit suaminya kayak gitu? Iya. kalau kau suka kayak gitu, aku kayak gitu aja. Kenapa jadi kayak gini sih pembahasannya, bun? Udah, kenapa lho aku? Ya terus kenapa pula, kau bandingkan masakan aku sama Masterchef? Kenapa kau masakanku? Nggak enak? Siapa yang bilang nggak enak? Nggak ada yang bilang nggak enak. Aku cuma bilang sama Matteo, kalau kau itu masanya lebih cepat dari juri Masterchef. Sat-sat-sat-sat. Jadi, bener kan? Jadi, nggak butuh waktu lama. Bukan bilang nggak enak. Salah lah mulutmu itu. Harusnya kau bilang, masakan istriku itu 11-12 sama Masterchef. enak kali. Gitu war betul. Bun, aduh, susah kali ya ngomong sama patung kuda. Nggak maksudku gini lho. Matteo kan artis. Pasti sudah sering dia cicipi masakan-masakan Masterchef. Nanti kalau nggak sesuai fakta, rumit lagi urusannya. Ngambak lagi kan. Naik lagi. Tinsi darah. Bang, dari tadi nggak kau simak maksudku apa ngomong kayak gini? Ini bukan soal fakta apa nggak faktanya. Ini soal menjaga martabat. Martabat keluarga, Bang. Ada kau tengok aku? Tadi kau kasih aku apa? Hadi apa? HPku sendiri kau kasih ke aku? Apa coba dipikir orang? Ada mukaku sedih. Kurak-kurak senangnya aku. Itu apa artinya? Aku menjaga martabat kau, Bang. Walaupun dia lihat HP-nya ikut HP-nya kayak gitu. Kok buru-rupa pecah-pecah rata-rata. Apa ini HP curian? Apa HP sekit? Tapi nggak ada aku bahas, Bang. Langsung aku ambil apa itu? Istri harus menjaga martabat suami. Begitu juga dengan suami. Jangan apa-apa semuanya kau ceritakan sama orang lain, Bang. Keluarga kau ini yang harus kau jaga? Iya, Bun. Terima kasih kau sudah ngasih penjelasan itu ke aku. Nanti aku cerna lagi ya. Tapi yang sekarang harus kita lakukan, tamu, Bun. Tamu itu harus kita hormati. Makan sendiri, nggak sopan namanya. Kau pun. Dari tadi ngajakin aku ngobrol terus. Ayolah kasih apa Teo itu. Tidak ada aku juga lapro. Ayo, ayo. Tidak ada aku juga lapro. Tidak ada aku juga lapro. Kau ini nggak pernah berpikiran positif sama orang lain, Bang. Mungkin aja dia udah nggak makan dua hari. Capek dia nyanyi-nyanyi show itu. Lupa dia makan. Sekarang udah makan dia. Ih, sayang kali dia ya. Ih, sayang kali dia. Sekarang kau nggak kasihan sama aku, Bun. Kaper aku juga, Bun. Habis show kan sama kau di dapur tadi ya. Kaper aku, pengen makan loh. Makanya kau jangan banyak tingkah tadi. Coba kalau kau nggak banyak tingkah, ada ikut makan, kan? Elah, cari aja kau makan di luar sana. Kebareng sana kau. Males aku masak lagi. Masalah, Bun. Ini loh. Eh, kurasa. Shhh. Udah jangan diganggul. Gitu, dibisingkan. Udah sana cabut. Cabut ini. Udah, udah nge-singkan. Ih, sana kau. C ya. C, C. C ya. Pandangan pertama saat ku lihat dirimu. Hei. Aku berdebar-debar, tak terkendali. Mantep, Bun. Kamu pesonat aku, kuasa kuandang. Ih, jadi lagu itu. Kau buat ku jatuh cinta hanya dengan satu pandangan. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Genyak tidurmu ya, kawan ya. Iya, bang. Maaf ya. Masakan kakak terlalu enak sampai aku ketiduran. Emang pasti itu. Mantap. Tidak usah lah kau minta maaf. Aku berarti masakanku sesuai sama selera kalian, Matheo. Cocok berarti ya. Ngomong-ngomong, abang sama kakak suka nyanyi juga. Gimana nya kau? Mana ada orang Batak gak bisa nyanyi? Pasti bisa. Ya, betul itu. Kalau dia Batak Carbitan. Gitar, gitar. Cocok, mendingan kau aja lah mati yang nyanyikan ya. Mau gak? Boleh pinjamnya kita? Boleh pinjam gitar ya, abu. Kok juga bangkit, bangkit. Sini, sini, sini. Asli ini, Bun. Iya, ini. Aku cinta mau gak, Tio. Aku tengok dulu ininya ya. Insinya dari apa ya? Dari A, B, C ke D. Beli roti. Canda, 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 canda. Ini, ini. C, C, C. Pandang yang pertama saat aku lihat dirimu. Hatiku berdebar-debar, tak terkendaliki. Kau memperku jatuh cinta hanya dengan satu pandangan. Ya, Bapak pas ribu-dua ribu tidak membuat miskin. Jatuh cinta pada pandangan pertama terasa begitu indah, terasa begitu indah. Jatuh cinta pada pandangan. Rasa yang tak tergantikan kau baga magnetnya menarik hatiku, menarik hatiku. Tak bisa ku hindari, tak bisa ku hindari, jatuh cinta padamu. Jatuh cinta padamu. Permisi. Ini Maria. Kenal kau rupanya? Iya, Bang. Harusnya dulu dia kawan duetku. Tapi dia mundur. Kenapa? Delek suaranya. Maria, kan? Mateo. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Terasa begitu indah. Terasa begitu indah. Rasa yang tak tergantikan kau baga magnetnya menarik hatiku, kau menarik hatiku, tak bisa ku hindari, tak bisa ku hindari. Jatuh cinta padamu. Jatuh cinta padamu. Bun, bun, bun. Serius nih kau? Bun, 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 bun. Mati ya, tolong mati ya. Bun, kenapa ya kau? Ah, Debbie. Bun, bun. Alhamdulillah. Sudah sadar ya kau? Eh, kok bisa di sini aku ya? Eh, kau tadi tuh pingsan, gak tau kan? Ya kan aku pingsan, mana tau aku kok tiba-tiba aku ada di sini. Gak mananya kau? Kakak sekarang badannya gimana? Udah baik kan? Udah, udah enak kan? Syukurlah. Masih ada materi ya. Ya iyalah. Kakak benar gak apa-apa? Atau kakak kita bawa ke rumah sakit aja ya kak ya? Eh, nanti kakak takutnya mati mendadak pula kak. Eh, ngeri sekali buncung kau, Maria. Lagian ngapain pula aku di sini, hah? Kurang kerjaan kali kau. Gak perlu aku ke dokter. Apalagi kau yang nganterin. Aku itu kesini, mau bikin kakak senang loh kak. Gak pernah kau bikin aku senang. Ya ini, aku bikin kakak senang nih. Aku mau ngantarin kado dari Oma. Eh, siapa? Oma. Oma. Iyalah, nih. Ngapain pula dia ngantarin kado dari kau? Kok kau pula yang nganterin? Ya itu tanya sama Oma, jangan tanya sama aku lah. Eh, gak usah marah-marah lah kau. Udah kak, buka aja nah. Giliran kado aja cepat kakak memang. Macam smackdown ini tempat. Ashh. Kok juga ngapain kau bang? Bising kali. Ya bilang kayak makasih kak sama awak, kak. Yaudah lah kak, kalo kayak kakak gak suka sama aku. Aku kayak jadi pengganggu di sini. Cabut aja aku pulang. Iya memang. Iya, iya banget cabut aja kau. Kita pulang bareng aja. Pulang bareng aja ya. Eh, tunggu. Emangnya searah kalian? Eh, bun. Ngapain kau tanya kayak gitu? Urusan mereka lah. Giam belokau lah. Aku gak apa-apa sih. Kita pulang bareng. Tapi aku takut digosipin. Nanti masuk lambeturah pula. Apa lagi? Disini ada adminnya kayaknya. Tapi kalo digosipin sama kamu, kayaknya gak apa-apa deh. Hehehe. 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 Nabek. Pincen lagi kau bun? Enggak. Tejeki leherku. Kakak terima kasih untuk semuanya. Bang Bagus, terima kasih untuk sajian. Udah ngenalin aku ke kakak juga yang masakannya luar biasa banget. Sama-sama lah itu. Sama. Aku izin pamit ya. Eh, eh. Yaudah deh. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati sekali ya. Jangan kapok ya. Jangan kapok ya. Nanti aku masakin, masakan yang paling enak ya. Hehehe. Khusus untukmu. Hehehe. Untukmu. Mama Debbie. Sudah. Wih. 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 Betek kalinya kau. Suka kau sama Matteo. Maksud kau suka apanya nih ha? Ya jelas lah aku suka sama si Matteo. Dia artis favoritku. Tapi bukan suka yang macam kau pikirkan. Maksud kau, kau pikir aku suka pengen jadi istrinya. Hah? Gitu. Pengen memilikinya. Oh ya betul aja kau. Gak mungkin juga si Matteo suka sama perempuan kayak awak. Ya masalahnya kau bete kali bun deh tadi ku tengok. Sampai pingsan pun kau tadi. Ya aku gak terima si Matteo pulang sama si Maria. Kok bisa ya mereka bisa kenalan kayak gitu ya ha? Apa udah habis manusia di dunia ini? Kenapa semua orang harus kenal sama dia ha? Sikit-sikit Maria. Sikit-sikit Maria. Sikit-sikit Maria. Mencik kali aku. Ya kebetulannya itu ngapain kau permasalahkan? Ya aku permasalahkan lah bang. Aku gak mau artis favoritku jadian sama si Maria. Bisa tersesat nanti jalannya. Kau kalau ngomong ya macam netizen kau bun. Pedas sekali omongan kau. Bun asal kau tau ya. Maria itu dulunya penyanyi bun. Dan si Matteo itu teman duetnya Maria. Tapi Maria mengundurkan diri karena sakit. Ih mantep kali kau ya. Tau dari mana kau cerita itu? Ya kami cerita-cerita lah tadi pas kau pingsan. Oh jadi pas aku pingsan kau cerita-cerita? Iya bang? Iya iyalah sambil nunggu kau sadar ngapain lagi masa kami ngikut pingsan juga. Ngeri kali kau memang betul-betul ya bang ya. Kau bukannya cari cara kayak mana supaya istri kau sadar. Ini kau malah cerita-cerita ngobrol-ngobrol sama orang. Ih keterlaluan kali kau memang ya. Sakit kali hatiku bang. Ih 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 ih. Ih. Kau kenapa sih bun? Kau kan cuma pingsan. Ditunggu sebentar pun nanti sadar. Kayak mana sih kau? Orang pingsan kan nggak ada obatnya selain nunggu dia sadar lah. Kau nggak pernah sekolah ya upacara pingsan. Sadar nanti juga di kelas. Ternyata kayak gitu kok rupanya ya bang. Jadi nanti kau seandainya aku mati. Hah? Sampai aku mati nanti. Jadi kau nggak ada sedihnya. Nggak ada air mata. Nggak ada nangis-nangis. Kau malah ngobrol-ngobrol sama orang. Kayak gitu ha? Oh ampun bunda. Kecewa kali aku loh bang. Kecewa kali aku sumpah. Aduh. Aku juga pusing nih bun. Bun. Kau bisa bedakan tidak mati sama pingsan. Beda lah bun. Sama. Eh. Kalau pingsan. Ditunggu pun. Sebentar. Ataupun sejam. Nanti juga sadar. Coba kalau kau mati. Ditunggu sampai kiamat bun. Kita nggak bakal tau kalau kau sadar bun. Nggak bakal sadar. Muncul kau kayak gitu. Kau doain aku mati apa kayak mananya? Ya ngasih tau bedanya panti sama pingsan. Eh. Gimana sih kau bun. Kau cuma iri sama si Maria. Sampai ongslet pikiranmu. Sampai nggak tau pingsan sama mati itu bedanya apa. Eh. Diam kau. Biasanya kau pintar bun. Gimana sih? Diam kau. Sadar bun. Sadar. Kau yang sadar. Aku nggak ada iri sama Maria ya. Aku cuma nggak mau kalau si Maria sampai jadian sama si Mateo. Ngerti nggak kau? Ya suka-suka mereka lah. Mau jadian mau apa. Kau tengok kau ya kalau kau pingsan aku cerita-cerita. Kau ketawa. Kau ngobrol sama satu warga. Aku pedulikan kau. Hah? Di kampung ini kok perlu aku bikin pesta. Hah? Biarin. Nanti juga aku sadar sendiri kalau pingsan. Udah kan. Gimana ya istriku? Emang ya? Cemburu pasti ini. Fix cemburu. Soalnya kalau orang cemburu itu pasti tolol. Apa kau bilang? Sini kau tak. Kau bilang apa? Setolah. Sini kau tak. Nananana. Nananana. Aku gagal move on. Bun. 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 Aku gagal move on. Iya. Nananana. Nananana. Aku gagal move on. Aku gagal mumpon Kau ya bang Kaget aku loh Sepot jantungku lah Aku juga sepot jantung Apa maksudnya kau gagal mumpon Mau melupakan aku kau Iya kenapa rupanya Kok jangan ganggu aku kenapa bang Masih pagi nih loh Rupanya ini motivasi kau ya Untuk melupakan aku Kau rajin olahraga gitu sekarang Bang aku mau langsing loh Langsing Minum jamut langsing lah Banyak iklan-iklan lah Nggak ngaruh itu sama aku Udah lah bang ah Kau rusak moodku aja Enak kali cekap kau ya Aku yang kau rusak moodnya ini Belum ngopi sama sarapan kering kali ini Macam di jaman batu Mesti kau teriak-teriak bang Kampung kali kau Ya makanya mana kopiku Kau kalau mau ngopi-ngopi aja lah Aku kan nggak ngopi Ya mana Ya tengok lah pakai biji matamu disitu Ah sarapan kau pun dah tersedia Nggak bilang ya kau dari tadi Kamu dorong-dorong aku kau ya KDRT kali kau Bilang lah kopi kau ada bang Gitu susah kali kau Ya udah tengok lah itu Kau udah dari tadi Kau bilang ada Ah yaudahlah Lapor kok ke polisi KDRT kau ya Wah Kayak banget tadi Gini Uy Lempar ya bang Ya maaf-maaf Ngopi dulu akulah Heran kali Nggak bisa Seluruh sikit pagi-pagi pun Selalu aja diganggung Angkot kali pemandanganku pagi ini Macam diancol Maksudmu apa Lebar aku Ya enggak lah Ada yang senam Pagi-pagi itu Kurang laut aja ini Ya kau maksud kau aku lautan Lebar kali luas gitu Enggak lah Udah lah sarapan dulu aku lah Bun Bun Apa dengarnya aku Enggak kau buka itu kado dari Oma Belum Tungbin kau enggak penasaran ya Ada juga loh Kado dari si Maria Maria maksud kau Serius bun Kok terkejut kali kau Orang yang paling kau benci Baik hati pula sama kau ya Sampai kasih kado segala Mulianya di si Maria itu ya Kok dia betul-betul ngurusak mutaku ya bang Marah aku loh Apa yang ganggu mutaku Ya kau lah Sembarangan kali kau ngomong kau bilang Si Maria berhati mulia Terus aku enggak gitu Maksudmu ya Alah Dia pun ngasih kado entah apanya kado nya Kau bilang diberhati mulia Aku Mendedikasikan hidupku untukmu Dari pagi siang sore malam Enggak kau bilang aku berhati mulia bang Ya enggak gitu maksudku bun Bunda Aduh bunda itu lebih mulia dari yang mulia loh bun Bahkan batu mulia pun Kalah mulianya sama kau Kau sama-sama ini aku sama barang ya bang Maksudku apa Mulia atau mulia Mengomong kado doang pun aku Ya kau bun Kau enggak bisa kali menghargai istri bang Di depan istrimu kau mau muju-muju wanita lain Memuliakan wanita lain Bun Maria memang wanita lain Tapi kita udah anggap saudara loh bun Siapa yang anggap saudara? Aku enggak mau bersaudara sama dia Tapi apa? Tapi apa? Karena omak mau nikasin sama si Opong? Sorry lah ya Betul-betul kau ya Segitu bencinya kau sama si Maria ya Macam pirawan kau Nih mulut Aku tuh enggak benci sama dia bang Aku tuh cuma enggak suka Enggak suka kalau aku nengok muka dia juga Enggak sefrekuensi kami Macam radia kau sefrekuensi Sama ajanya itu Kok kau masih belain dia bang? Ya pergi aja lah kau sama Maria Enggak usah aku sama aku lagi Kayak gini omonganmu bun Pergi kau? Ya enggak lah Istriku kan kau bukan Maria Ya percuma aja lah Kalau aku istrimu tapi kau tetap bela-bela dia Hah? Kau puji-puji dia Campur aja lah kau sana Pergi kau sama dia Ampun Ampun Ini kita berjadi kemana-mana sih bun Kita cuma bahas kado loh Kado Ya kau duluan mancing-mancing bang Aku dari tadi pagi aku biasa-biasa aja loh Semangat aku lho raga Kau datang mendidih terus otak aku kau bikin Hmm Coba aku siram dikit lah Ya udah ambil kado lah sana Nah ambil siapa tau itu kado bisa menurunkan tensi daramu Aduh siapa? Kado omak Ambil lah Ayo ambil ya Pinter Ambil kadonya dulu Aku ambil dulu kado omak aku Ya ambil lah ya Gagal move on Cepat lah bun Cepat lah kado nya dari omak ini Penasaran kali aku Kau penasaran sama kado nya omak apa sama kado nya Maria Ya dari omak lah Coba pilih Pilih dulu Yang mana kira-kira Cepat lah bang Serius Yang mana coba Coba kau pilih mana Menurut hatiku ini ya Kado nya si Maria ini ya Kau beli sama dia ini Enggak bun Kau tau kau ini kado nya dia Maksudku punya omak yang mana Aku gak tau Kau coba lagi Ya punya inilah punya omak Sertifikat rumah kah Kado ini omak aku mati apa gimana Kami cuma Kasi rumah gitu bun Terus kita pindah bun Ke rumah yang lebih besar Koni gak enggak aja bang Koni gak bersyukur kali Udah dihidupin sama omak awak Berharap omak aku mati Iya 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 Perhiasan mun Iya bang Alhamdulillah Banyak kali mun Ya Allah Mau pake inilah apa Kalo nya Aku gak bisa pake tangan Aku gak sampe nih Karena aku bilang gak bisa tadi bun Ya aku juga kayak mana Makanya gak nampak Ibu ada tulisan Ada tulisan dahulu Selamat ulang tahun Buruhku sayang Baik kali Iya sosial Makanya jangan sujuan Kau sama omak Ya Ada Baik kali pun itu Perhiasan mah Loh itu Udah makanya Pake kenton Jangan disini Jangan 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 Nanti ada rampok loh Alah Mana ada rampok di komplek ini Bang Kau Siapa tau itu Perampok-perampok Udah mau ngetah kita Dari lama Apa Leng mau diintai Sama perampok Itu di rumah kita Bang Isinya aja gak ada Kosong lompok rumah kita Eh bun Jangan salah Ini loh Ini kan engkau Udah punya kayak ini Sekarang Mahal-mahal loh ini Hati-hati loh Waspadalah Waspadalah Kata bang Biarin aja lah bang Kalau perampoknya Masuk ke rumah ini Kalau dia masuk Datang kesini Aku suruh dia nyapu Ngepel Masak Nyitrika Habis itu Aku suruh makan pula rampoknya Iya lah Kasian dia udah capek Dia kan Aku suruh makan Terbaik memang kau ya Rampok pun kau suruh makan Udah cepat Pasangkan ini Sekali lagi Coba dulu Coba lah ya Iya Cepat Ini tinggal dikaitkan aja kan bun Cepat Pasangkan bang Aku coba lah ya Tangan kau nyawa sih nih Ya kayak mana Kayak gini Gimana sih bun Masuknya Kok kesitu ya Kayak pake ini Apa tas selempang Dari sini loh bang Iya aku maunya juga dari sini Cuma tangan kau ngalangi Ya kayak mana Rambutku juga ngalangi Gimana ya Aku pasang dulu Baru Tarik rambutmu Jangan kau tarik dulu Rambutmu Kupasang dulu Nanti ke ketek lagi Ketek lagi Oh niat apa enggaknya bang Nih Pasang Baru kau tarik rambutmu Ah Coba Pas bang Kaitkan lah ya Pas bun Agak diirat sih Aku takut jatuh Udah kencang itu Udah 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 Gimana Cantik lah bun Cantik Cantik Kali kalungnya bun Jadi kalungnya aja Bukan aku Ya enggak lah Karena bun Kalungnya pun Ini jadi cantik bun Itulah kau Puji-puji istrimu Walaupun suka sekali Ya kan Sakit Sakit kali ya bang Udah enggak kosong lagi Leherku ini Nanti mau aku bawa ke arisan lah bang Ini juga nih Gijamnya Walaupun terjebit tanganku Enggak apa-apalah Kupaksakan nanti Kupake ke arisan Nah tengok Udah enggak sepi lagi Ini tanganku ini bang Kayak gini kan Kencang kali ya bang Biar gak jatuh Biar gak jatuh Iya kan Tangan kau kok gedean bun Ya bener Biar gak jatuh Tengok deh bang Cincin juga Mau aku pake nih Disini aja kali ya bang Biar mungkin paris kau ya Rame kali ini Badan kau penuh emas Tengok bang Mantap kali Baik kali lah Uma ya Iya, sumpah Senang kali aku loh Bang Ih ke arisan Nanti aku pamerin Sampai bikin itu Bun Jangan kau bawa ke Arisan. Jangan pamer, nggak baik itu. Apalagi kau pamer-pamer ke orang-orang yang nggak punya perhiasat. Aduh, apanya kau ini, Bang? Ibu-ibu di Arisan itu lebih gila lagi ya. Seolah kau tahu aja, perhiasatnya ngeri-ngeri kali loh. Serius? Iya. Kalau aja aku nggak takut penjara, udah kurang kok sama perhiasat orang itu. Apa kau aja yang rapo? Jangan, enggak, Bun. Kayak mas penjara. Eh, enak kali. Tapi janganlah kau rampok perhiasan mereka juga. Tapi jangan juga kau bawa perhiasan kau ke sana. Ah, nggak, tetap aku mau pamer aku, iii. Cantiknya tanganku, Bang, iii. Tidak suka kaulah, kalau gitu. Bun, sini aku buka kado Maria ya. Iya, kau buka lah itu. Aku buka ya. Cantiknya. Bun, apa ini isinya, Bun? Jam berapa ini ya? Udah jam berapa sekarang, Bang? Nggak tahunya aku ini isinya apa ya, Bun ya? Mana aku tahu, aku tengok lah. Ada tulisan juga ini, Bun. Kenapa tulisannya? HBD ya, Kak. Seromantis selalu sama Abang. HBD? Maksudnya? Happy birthday, HBD. Kupikir DBD ya, Kak. Beda lagi ya? Kupikir dia mau doakan aku yang enggak, Bang. HBD, HBD. Nggak jelas dia ini. Sengaja dia dipleset-plesetin yang gitu, kurasa ya. Itu dia udah niat baik loh sama kau tuh. HBD, HBD. HBD. Ayo, Mak. Apa istinya? Ulos, Bun. Hah? Asli nggak itu? Apalah yang dia beli di toko mainan, ya kan? Ini lho, Bun, ada tulisannya tuh. Dibuat oleh Kampung Ulos, Huta Raja Samosir. Wih, Mak. Asli ini lho, Bang. Asli ini, Bang. Bagus sekali, Bun. Ih, cantik sekali ya. Iya. Buat aku aja lah ya. Hah? Buat aku lah biar nggak kosong juga leher aku nih. Biar cantik. Itu kayak kau. Kau kan punya perhiasan. Aku pakai ini. Hah? Buat aku aja lah ya. Enggak lah. Nanti kau ternyata pula sama si Marion. Nanti kalau kau pakai ini, tinggi lah hatinya dia. Bangga kali lah dia itu. Kau pakai ini. Buat aku aja lah ya. Itu apa? Ih, biar nggak masuk angin lho. Ya kalau untuk kau biar nggak masuk angin nggak apa-apa lah. Cokok pakai. Hmm. Ih, mantap kali lah. Asli lho, Bun. Tapi mahalan kalung aku ya kan? Pasti. Cantikan kalung aku ya kan? Cantik lho, Bun. Bun, kayak mana Bun? Cantik juga? Dicantik kali kok ya, Bang. Pandangan pertama. Macem turis kau, Bang. Turis apanya? Ruang kudung. Hahaha. Bisa ajanya kau. Hahaha. Bukan buat kayak turisku, Bun. Kayak perampok aku, ha? Eh! Ini harta atau nyawa? Harta atau nyawa? Harta atau nyawa? Hahaha. Hahaha. Habis ini juga. Hahaha. Ih, gabudetabek ini padat. Hahaha. Gabudetabek. 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 Oh kaget. Oh kaget. Kejut kau ya? Hilang konsentrasi imajinasi kau nengok cewe seksi di situ ya? Hah? Apanya kau? Kalau ngomong yang bener lah. Aku nih lagi liat video promosi produk oli motor baru, Bun. Eh, harganya di bawah pasaran loh. Itu kau nengok produk promosi? Atau produk yang ada di dadanya itu? Hah? Gak mananya kau? Lihat produk promosi oli lah. Tapi emang olinya ditaruh di sebelah dada. Salahnya dia lah ditaruh di sebelah dada. Ya aku tengok lah masa rejeknya ditolak. Hei kau ya mulutmu. Udah jelas kan biji matamu nengoknya kemana? Ya kau oli lah. Ya kau oli. Gak ada kau oli. Bici matamu nengok ke dia tuh di situnya. Dasar ya kau laki-laki. Gak bersyukur kau punya istri cantik kayak aku. Cik, apa yang ngomong kayak gitu? Ya terus tuh? Hah? Masih terus kau tonton videonya? Tuh, matikan ya handphonenya. Hei lah. Sekarang kita bahas apa aja yang mengganggu pikiran kita di pagi yang indah dan cerai ini. Cek, apa aja? Tapi ingat, jangan sampai terdengar tetangga. Nanti gak baik buat kesehatan mental warga. Paham? You know? Enggak lah ya bang. Lagi gak mood juga aku marah-marah hari ini. Biasanya kan kau kayak gitu. Ih, mana ada ya? Ya biasanya kalau aku kayak gitu karena kau mancing-mancing emosi aku bang. Orang lain mancing dapet ikan. Aku mancing dapet darah tinggi. Yaudah. Diam aku sekarang. Hah? Jadi batu nih aku tuh. Batu tuh. Cok mana sih ini HP kau? Kau ambillah aku kan setengit di batu. Kok tumben kali kau gak nanya-nanya kenapa aku harus minyam HPmu? Hah? Ya ngapain juga ku tanya-tanya. Emang bisa mempengaruhi permintaanmu? Ku tanya dulu. Kenapa kau gak angkat teleponku? Gak bales chat aku? Kau mau minyam HP aku cuma mau cek itu. Aku lagi dimana? Jalan sama siapa? Berbuat apa? Kayak gitu. Alah gak perlu ya bang. Aku tanya-tanya kayak gitu. Yang gak ada chatnya juga udah aku hapus. Udah jawab aja pertanyaanku. Kenapa kau gak angkat teleponku gak bales WA ku? Tertidurnya aku bun di bengkel. Ya kenapa gak bilang kalo kau tertidur? Eh kayak mananya aku mau bilang namanya juga tertidur. Ya harusnya kau bilang lah kalo kau tertidur. Berapa aku gak penasaran. Anehnya kau lama-lama. Kau tau gak sih arti tertidur? Tertidur. Gak sengaja tidur. Capek loh bun abis bongkar mesin. Oh kau tau gak artinya? Kalo istri marah-marah suaminya gak angkat telepon gak bales WA. Tau lah. Apa? Ya artinya aku mungkin dijudge lagi sama cewek lain. Jalan sama cewek lain. Chat sama cewek lain. Kayak gitu kan maksud kau? Eh sok cantik kali kau. Macem ganteng kali kau. Kok laku. Terus apa coba? Bang. Aku itu begitu karena aku bingung gak dapat kabar dari kau. Kau khawatir aku. Kau udah makan belum? Nanti pulang kau mau dimasakin apa. Hmm? Kepikiran aku. Ntar pulang kau mau dipijitin apa enggak. Mau teh manis apa kopi. Itu ajanya. Apa? Ih. Kenapa kau? Eh. Kenapa kau? Gak halukan aku bun. Apa aja kau ini gak jelas sekali bang? Itu. Ucapan kau tadi itu dari lubuk hati yang terdalam kah? Lautan terdalam pun masih kalah sama lubuk hatiku yang paling dalam. Masalah kau tau aja bang. Eh. Paten kali lah. Gak salah aku punya istri kau ya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengandung gerakan aku. Istri Solehah. Amin. Ya memangnya kenapa pula. Kau gak angkat teleponku gak balas gue aku. Ini aku udah merendah nih. Nada suara tuh. Belum mana jawabannya aku dapat dari tadi. Tuhan. Baru kupudik lah. Sudah muncul lagi sifat aslinya. Eh. Eh. Maksudmu apanya bang. Tunggu dulu. Apanya kau. Ya tinggal kau jawab aja. Pertanyaanku tadi. Kenapa kau gak angkat teleponku gak balas gue aku. Ih sesimpel itunya pertanyaanku sama mu bang. Astagfirullah lagi. Gak usah istifar lah. Aku udah bilang tadi loh. Tertidur. Yang mana buktinya kalau kau tertidur. Kau tanya si Polta. Telepon si Polta sekarang juga nih. Alah paling kau sekonggol sama dia kan. Harusnya ada bukti lah kalau kau tertidur. Tanya lah si Polta. Gak ada. Kalau aku tidur di kompresor tau gak kau. Di atas kompresornya aku tidur. Dukang kibus kau. Dukang bong kau. Udahlah kalau gak percaya. Jangan kau yang pergi. Aku yang pergi. Harusnya aku kan yang pergi. Ngaco kali punya istri. Curigaan terus sama aku. Padahal aku ganteng. Enggak. Kayak. Enggak. Apa yang mau dicurigain. Bodoh kali kau. Fungsi aku lama-lama istriku kayak gitu lah. Permisi. Hei. Hei. Matteo. Hai kak. Ini aku Matteo. Ah ya. Aduh apa dia kangen sama masakanku ya. Aduh. Mana aku malas masak lagi. Hai. Ih. Gak dikunci loh ini. Ya ampun Matteo. Ada apa? Kenapa kok tiba-tiba kesini. Kok pasti kangen sama masakanku ya. Hei. Hei. Kakak bisa aja. Bisa lah. Kaget loh aku. Kau kesini tiba-tiba. Kakak gak senang nih aku datang. Ih janganlah cakap macam itu. Senang kali loh aku. Saking senangnya. Di cuaca yang siang bolong panas teri ini. Aku rasanya seperti di malam hari. Ada rembulan menyinari. Dingin dengan sejuk macam di beras tagi. Ada gunung menjulang. Gunung sinabung. Ih pokoknya senang kali lah aku. Dengan kehadiranmu Matteo. Kakak kadang-kadang lucu ya. Iya lah. Kalo gak lucu gak gemuk sih bagus itu. Apa hubungan gemuk sama lucu kak? Kok kayak reporter kok ngomong ya. Ya kau tengok lah aku lucu kayak gini. Bahagia suamiku. Karena bahagia langsung sehat badannya. Gemuk, gemuk, gemuk gitu. Iya iya iya. Jadi lucu itu bikin gemuk ya. Oh iya gak kau tengok. Orang-orang yang gemuk itu kan lucu-lucu ya kakak aku. Iya iya iya. Kita ajak kepada Teh. Oh iya. Ayolah masuk dulu. Kau mau minum apa? Teh apa kopi? Kopi boleh. Kopi? Oke. Masuk dulu. Masuk ya. Dulu dulu disitu ya. Siapanya ini? Aduh bunda. Halo? Ada apanya bun? Cepat kau pulang bang. Ya ini mau pulang aku. Mau coba pulang? Dimana kau gak di bengkel kau? Hah? Mau kemana kau? Dari mana? Dari lapangan bola. Ya dari bengkel lah ini. Mau pulang aku. Iya ngapain kau pulang? Mau bakar rumah. Ya mau pulang lah bun. Ah kan si Mateo mau ke rumah dia. Ah itulah yang maksudku mau ngomongin tadi. Si Mateo kok tiba-tiba kesini bang. Eh apa jangan-jangan dia kangen ya sama masakanku ya bang. Aduh. Tapi aku lagi gak mau masak loh bang. Gimana ini? Mana stok persediaan masakan kita juga gak banyak bang. Udah tipis-tipis sekali bang. Mau masak apa aku ya? Eh panik loh aku. Kan dia juga makannya banyak kali kan bang. Pede kalinya kau. Mateo itu kerumah bukan kangen masakan kau. Ya terus ngapain dia kerumah? Itu ada ulang tahun kau yang selanjutnya. Bisa kadang-kadang ada lah kau bang. Ulang tahunku masih tahun depan. Ya gapapa lah. Eh pun. Kalau kau matikan handphone ini sudah sampai aku kerumah ini. Yaudah aku tutup aja lah teleponnya. Yaudah lah matikan lah. Cepat pulang lah kau. Udah ada di teras rumah dia. Hah? Udah di rumah dia? Iya. Cepat lah pulang. Yaudah kawanin dulu lah. Nanti juga aku kerumah. Gila aja kau. Masa aku kawani dia. Dia kan laki-laki bukan mukerimku. Nyapet aja kau. Udah lah cepat lah kau pulang bang. Cepat pulang 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 sekarang. Yaudah matikan lah handphonenya. Ya matikan tinggal matikan aja apa susahnya. Aih mati. Kau matikan kau yang telepon. Iya. Enggak kau pencet apa susahnya bang. Eh ribet kali. Matikan handphone aja ribet. Betek kak. Matthew. Ini kopinya. Wah terima kasih kak. Tunggu sebentar ya. Udah aku telepon bang bagus. Sebentar lagi paling dia pulang. Hehehe. Ah. Nah itu. Nah itu dia itu dia. Oh iya. Hei. Halo brother. Halo. Terima kasih lo udah sempet-sempet kan. Mampir ke rumah awak. Iya dong sama-sama. Aku juga yang terima kasih bang. Wah akulah yang terima kasih. Udah mau kau ajarin aku main gitar. Hah? Iya bun. Kau mau diajarin main gitar? Iya bun. Macam gitaris apa itu? News. Kalo gitu Matteo. Aku mau juga lah diajarin nyanyi. Hehehe. Kan gak lucu. Kalo dia main gitar gak ada yang nyanyi. Hehehe. Iya iya iya. Boleh 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 boleh. Kita sama-sama belajar. Nanti pasti bakal seru banget. Apalagi. Maria bakal dateng. Dia juga jago nyanyi loh. Apa? Kenapa ya kau? Jangan bilang kamu pingsan ya. Untung udah kau ingatkan. Ada apa bang? Enggak. Gak apa-apa. Ini bunda katanya. Masak ini ya. Yang enak-enak. Enggak. Hehehe. Oh masak. Aduh iya. Hehehe. Hehehe. Emang mesti dia kesini. Jadi. Pasti kesini. Jadi. Sebentar lagi kok. Kayaknya sebentar lagi dia dateng. Oh. Agak gerak. Gerak kali bun. Aku kebelakang dululah. Kalo gitu ya. Oke. Yang enak bun ya masaknya ya. Hehehe. Hehehe. Gimana bro? Tadi naik apa kemari? Oh tadi aku naik krep bang. Oh naik krep. Mana Maria? Kapan nyampe nya? Harusnya sih sebentar lagi ya bang. Harusnya kok. Jemput lah tadi. Kalo bisa kok gendong. Gini macam gini nih. Hehehe. Namanya cewek harus kita. Uh hormati. Hehehe. Aman aman. Gini kalo mau gendong Maria. Sat. Tiga. Dua. Hehehe. 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 kau dulu masuk apa aku dulu nih masuk pokoknya ya Oke mantap ini pokoknya asli nih bun Indonesia merah darahku putih tulangku menyatu dalam semangatku Indonesia debar jantungku getar nariku berpahur dalam angat-angat kebiar-kebiar pelangi jingga kau lihat luar biasa enak kau kau gak nyanyi karena aku enggak bisa benar kegitar aja lah permisi Kak Kak Debbie jangan bilang kamu pingsan kak bener loh kakak bilang setelah aku dengan ikhlas melepas Bang Tigor aku ngerasa hidup itu jadi lebih baik kak ya baguslah kau lepas dengan ikhlas macam lagu Lesti bun udah lah Bang kau ikut aku ke dalam sebentar yuk ada tamu loh bun kan masih sore loh bun apa ya kau ya iyalah usah rapet-rapet Bang ya gapapalah santai dulu ya sepukul dua pukul dulu nih apa kau main bulu tangkis kau hei bun bentar ya ada yang mau ku apakan dulu ya oke Maria hai hai nyanyi apa kita? ayo yuk kita nyanyi hmm kita nyanyi lagu apa aja gimana? oke every minute is hour and day lu tau kan? tau 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 hmmm every minute is hour and day when you were miles away i'm thinking of you i wanna hold you tight i wanna hear your heart it's so close to my hahaha hahahaha hah którą hahaha ihh kuakuy memang bagus sekali'lah suara si Maria ini ya rasanya jantungku ni mau runtuh saking cantiknya suara dia itu akhirnya kau akuy juga kan kelebihan si Maria ehmm kau tiba-tiba disitu? aku macem hantu aja Bun Bunda kalau ngomong suka bener. Kaya mana? Mantap kan suara Maria kan? Pecah. Oleh, paling dibagas-bagusin dia biar Pak Teo suka sama dia. Terkapal, tegeletak-geletak tegeletak-tegeletak, tegeletak-tegeletak denger suaranya. Tau kalinya aku, kayak gitu modelnya. Gak boleh, gak boleh ngomong kayak gitu bun. Don't get the book spice cover. Bun, kalau jodoh kan gak ada yang tahu. Siapa tahu tuh mereka berjodoh. Lagian mereka kan kawan lama, udah kayak mistri. Dit, asal kau tahu ya bun. Matteo itu sering kali konsultasi soal Maria. Jangan-jangan mereka CLBK, bun. Cinta lama, belum kelar. Jadi maksudmu, mereka sekarang ini lagi PDKT? Abis itu nanti kejadian gitu. Itu sih, kenapa rupanya? Why? Gak, gak bisa bang. Ini gak bisa dibiarkan. Aku harus hentikan PDKT mereka. Mau kemana? Kau mau kemana? Ya harus hentikan PDKT mereka. Jangan kau campur di urusan orang, biarkanlah. Eh bang, ini urusanku lah. Kalau bukan karena acaraku, gak mungkin orang itu ketemu ya kan? Namanya cinta jodoh. Jodoh kan bisa bertemu di mana aja, bun. Jodoh kan bisa bertemu di mana aja, bun. Jangan, bun. Aku masih mau belajar gitar. Kau juga mau belajar nyanyi kan? Alam. Bersetan. Jangan. Aduh. Kak, lama kali kau bangkit. Ada apa bang? Bangkit. Kenapa, kak? Gak ada. Jatuh dia tadi kepleset. Mak lo udah tua. Udah osteoporosis kakinya udah pengapuran. Biasalah. Apa gak apa-apa? Ya gak apa-apa lah. Kayak gini lah emak aku lah. Emak udah lemah nih. Adi Bi, beserah rambut kakak benerin dulu. Aku bantuin dia tadi. Ya udah lanjutlah kalian. Lanjut kalian nyanyi. Lanjut nyanyi enak kali tuh kalian dulu nyanyi. Oke lah. Tiga lagu lagi lah. Iya. Tali aku. Aku yang sakit nih. Aku pisum ini ya bang. Pisum, pisum. Emang suami kau kriminal. Aduh. Aku yang lebih sakit lah. Biarin aja mun. Biar mereka nyanyi satu album tuh kan. Rumah kita jadi studio nanti. Disewa kan nanti rumah kita. Sewa kok ngerti-ngertian kau kayak gitu-gitu. Belajar dari mana kayak gitu-gitu kan? Sering kau karokean. Sering kau karokean. Tepat perempuan. Hah? Hah? Sering kau karokean kayak gitu-gitu? Karoke gak pernah kalo nemenin yang karoke. Aku sering. Bun! Bun! Apa? Buen! Eh! Tengah cepat kau ya, Bang? Ih, benerah, Buen. Apa sih? Ada weh dari si Mateo. Ah, yang kupikir apanya. Biasanya itu. Kan sering kali wewean. Agak lain kalau ini. Lain apanya? Nah, kau tengok, Buen. Kita diundang makan-makan, Buen. Wih, mantap loh kayak gitu. Kapan, Bang? Kapan, Bang? Jam berapa? Tanggal berapa? Ini loh, Tanggal 25 Desember di Studio Katoila jam 7.00 waktu Indonesia bagian Bali, G. Kok Bali, G? Ini 19.00 WIB. Kok Bali, G? WIB itu waktu Indonesia bagian Barat, Bang. Eh, ngapain ya kok ke Barat-Barat? Kita kan orang Indonesia, Buen. Ngapain sana? Kita harus cinta Indonesia. Bangga Indonesia. NKRI harga mati. Merdeka! Ini lah, ini lah. Ini yang paling aku takuti. Kalau sekolah itu cuma sampai depan gerbang. Longor aja terus sekolah. Eh, kok gitunya kok, Buen. Cuma gara-gara Bali, G aja kok longor-longorkan aku. Eh, suka amulah, suka amulah. Yaudah, aku perwat kekau ya. Biar nggak lupa ini. Oh iya, boleh, boleh. Tanggal 25 Desember, Studio Katoila, Wakdan Indonesia bagian Bali, G. Barat! Barat! Udah lah, Bang. WIB, Buen. Barat, Bang. Udah lah, Bang. Gak usah bercanda sama Bu. Eh, apa ya? 25. 25 Desember ke Natal itu, Bang. Hari Natal itu, Bang. Wih, Buen. Mantap kali, Buen. Banyak makanan pasti ya. Iya, Bang. Masih banyak makanan di sana. Kok ampau, ampau mah orang Chinese New Year loh, Bang. Iya, banyak juga loh, Buen yang persen-persenan. Udah dapet HDR kayak gitu juga, Bang. Wih, mantap kali ya. Bawa karung aja nanti lah ya. Gila kau. Ngapain kau bawa karung? Kau pikir kau sentak laus? Eh, enggak lah. Buat nyulik si Matia lho. Hah? Ini betul aja kau, Bang. Enggak, maksudku. Buat ngangkut makanan banyak pasti, Bang. Iya, nggak tau mau lo kali kau, Bang. Kok pake-pake karung kayak gitu. Iya, banyak loh, Buen. Jangan malu-malu lah, Buen. Kalo nanti ke sana. Ketauan kali lah kusnya kau. Eh, mau naruh kau ya. Nampik kau ya. Nanti kan bisa bawa banyak makanan, Buen. Wih, enak kali nanti, Buen. Ya mana cukup lah kau pake karung. Pake truk aja, Buen. Mantap lah, Buen. Biar kita nggak usah makan. Eh, nggak usah makan. Nggak usah beli makanan selama 10 tahun. Mantap kali, Buen. Kita sewa di mana itu triknya, Buen? Terserah kalo di mana ya, kan? Terus, ih, pasti di sana banyak lah artis itu ya, Bang. Wah, tanda tangan aku lah ya. Iya, aku pokoknya harus pake baju yang paling cantik. Ih, ada bajuku warna merah itu. Ih, mantap gitu. Ih, aku mudah dari yang cantik. Terus nanti aku foto-foto lah artis itu ya, kan? Aku foto-foto kan masih lewat. Tanda tangan juga nanti. Nggak usah kau pikirin dirimu lah. Kau pikirin istrimu. Iya, nanti aku foto. Setelah itu, udah aku minta foto-foto sama artis artis di sana. Aku upload ke Facebook, ya kan? Biar ditengok sama kawan-kawan aku itu. Yang ada di Medan pun. Ngeri kali sih, Debbie. Biar dia tengok pergaulan aku udah beda sama orang itu, ya kan? Ngeri. Biar merinding orang itu. Ih, ngeri, ngeri. 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 Ngeri aja, bun. Pasti orang bangga sama kau. Ih, cantik kali istrinya sih. Bagus itu. Istrinya, temennya, artis semua. Menggagungkan. Iya, iya kan? Biar beda kelasku sama orang itu. Mantap, bunya. Mantap, bunya. Mantap kali itu ya, bang. Cuman, kenapa pula ya? Apa lagi? Terpikirkan olehku, pasti ada si Maria ini. Ngeri. Mungkin nggak ada Maria. Nggak suka kan aku nengosi Maria ini. Kenapa selalu ada dia? Nah, nah, nah. Kalau nengok muka dia ini, langsung lah aku, bang. Minimal aku lemes lah, bang. Drop aku, bang. Mau jatuh aku. Lututku nggak sama berdiri, kalau ada dia. Nah, nah, nah. Kan bener, kan? Eh, makanya, bud. Kau itu jadi orang yang suka iri, dengki sama orang. Benci itu bisa bikin imun kita lemah. Iman juga lemah, bun. Kok macam orang betul aja kok ngomong kayak gitu, bang? Iya. Janganlah hati. Jangan, kan. Bang, jadi menurutmu aku nggak suka sama dia itu, udah termasuk iri, dengki lah. Gitu ya? Ya iyalah. Kau nggak suka ngeliat orang bahagia apalah namanya? Jadi kalau nggak suka, itu udah termasuk iri, dengki, benci gitu? Ya iyalah. Soalnya kau perhatiin kalau ngeliat Maria bahagia sama si Teo nggak suka kali kau. Nggak suka, aku nggak setuju. Artis favoritku jadian sama si Maria. Oh, berarti kalau Matteo jadian sama orang lain, rela kau? Iya, rela aku. Asalkan jangan jadian sama si Maria. Nggak suka. Eh, cuma aseng gitunya kau nggak suka sama si Maria ya. Janganlah kayak gitu, bun. Itu kan haknya mereka. Matteo, Maria, sama-sama. Ya haknya mereka. Oh, jadi kau setuju kalau si Maria sama si Matteo? Ya setuju-setuju aja lah. Berarti kau nggak suka lah ya, karena aku nggak suka nengok Maria senang. Ya nggak suka lah. Nggak suka kau bilang? Ya nggak lah. Oh, kau nggak suka kalau aku nggak suka nengok Maria senang? Aku tekankan sekali lagi. Hmm? Ya tersalah. Hilang akal sehatku kau bikin. Kau yang bikin akal sehatku hilang, Bang. Ternyuk kau. Udah kalau gitulah. Eh, mau kemana kau? Hah? Mau pergi aku. Mau Natalan. Kan Natalan belum tanggal 25, Bang. Biarin. Lapar aku. Eh, kok jadi kau pula yang marah? Iya, emang kau doang yang bisa marah. Muncungmu itu. Malas aku ngomong sama kamu. Eh, mau kemananya kau? Lepas ya, Bang. Mau kemana? Aku mau pergi cari laki-laki yang bisa mendengarkan dan satu pendapat denganku. Puas kemana. Eh, Bon. Ini kenapa dia yang jadi pergi? Harusnya aku yang pergi. Ah, kan. Aduh. Ah. Ini. 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 Terusnya dari nomornya ya. Kawannya lah, Bang. Kulon, On. Itu, 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 itu. Permisi. Halo. Hei. Hei. Ayo, langsung masuk. Oh. Langsung, masuk. Masuk, masuk. Mantep, mantep ya. Ayo. Abang, kakak, silahkan masuk. Mantep lah ini. Meriah kali. Mantep. Merry Christmas. Merry kristmas ya, oh iya ngomong-ngomong aku ada urusan sebentar, aku izin ya kak, abang Oh iya iya gak apa-apa, gak apa-apa Oke, nanti aku ke sini lagi Jangan lama-lama lah Kita tunggu ya Rame kali bun, mantep kali lah bun makanannya Gose itu yang kau pikir Ini bun, warnanya rame tuh full color bun Dengar dulu Oh iya Kemana ya, kok gak ada artis-artisnya ya Hah? Kek mana ini? Aku udah dandan rapi-rapi loh bang, aku mau pamer Aku pun sama, aku mau tanda tangan di baju nih Cuma ini loh bun, kau tengok, iii bun Minumannya bun, rame kali warnanya bun gak kaya dirumah kita, putih hitam Ya kan? Putih air putih Hahaha, modul itu kaya macam piano Aduh, kasmin ya Kau lah cari duit yang banyak Eh bang, tapi kok acaranya disini ya? Udah lah, udah Gak denger dulu loh Kan artis-artis kan kaya di gedung, di hotel, di aula gitu Kecil kali kaya gini Ya aku sih udah tau bun Aku kan baca WA, kau gak baca WA ya? Apa? Di alamannya ditulis di studio Bukan di hotel Studionya aja gede kaya gini bang Iya, iiii Kok studio, studio tattoo apa? Kaya mana nih? Ih, kamu studio tattoo Tau tau dari mana kau studio tattoo? Apa itu? Mana gak ada apa-apa pun disini Wah, hor itu besar kali Ya udah lah, jangan banyak cingcau kau ini Iya, itu ada pianonya bang Ini ya, mantep kali bun ya Ih, kau ini taruh 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 bang Gak pernah aku ngeliat begini bun Iya, bang Kau ya Hebat kali kau ya Orang yang punya rumahnya aja belum makan Kok gak nampak Kau pula mencomot-comot langsung Gak sopan kali kau Kamu lah bun Jarang-jarang kan kita makan kaya gini loh Rejeki kau tolak Gak boleh bang Kau ya putih gak apa sih Kau kan mau taruh kau Ya kalo air putih gak apa-apa lah Bisa aja kebalikan lagi Kau udah kali Kau sana dimintanya Kau minum yang putih itu kak Langsung turun Ini nih Gak jadi ku minum Kau ini kayak mana? Ketulangan lah buat kau nih Bilang aja ke Waus ya kan Jalan-jalan Sini kan tuh Buat kau Buat aku Kita macam di film-film bun Cheers, cheers Ih, mantep kali ya Wih, mantep bun Coba-coba Agur putih bun Belum minum gak apa-apa aku Wih, bun beda kali rasanya bun Halo Hei Maria Selamat Natal Maria Hai Sukses ya untuk kalian Terima kasih ya Kakak dan abang Maria juga doain Kakak dan abang Semoga Bahagia selalu Amin 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 Eh, boleh lagi nih buat abang gak ya? Oh iya Boleh, boleh Ayo kita pake selesapi lah Ayo makan lagi Oh iya Mantep kali kah bun Macam ini Siapa itu namanya lupa? Apa sih? Putukan dulu kami Putukan dulu kami Coba-coba bang Ayo mak Eh cepet hape hape Aku juga pengen foto Kami dulu kami dulu Ayo 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 Ini bun Agak disesikit Satu dua Hah, gimana? Mantep kan bun Ayo Foto aku Kau tuh lah bawa Gak suka kan aku lah Aku juga pengen foto lah bun Selfie lah Selfie lah Selfie Ih, cumananya kau Aku pake trompet dulu tuh Satu dua Eh, mantep kali bun Gini Gini Satu lagi Aku aja Kami aja Kami aja Aku dulu aku dulu ya sama dia Aku mau fan sekali lah bun Cepet 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 Aduh Maria Maaf ya Cepet Cepet kasihan dia udah kayak gini Ih, mantep kali ini angle-nya Cepet Cepet Langsung cetak kan? Cepet Kak Debbie Kak Debbie memang lucu kali lah Abang Kakak Aku pengen ucapin terima kasih Sebenernya tujuan aku hari ini Mengundang kakak dan abang Secara private Selain Ingin mengumumkan bahwa Aku sama Maria Kita akan lanjut Produksi album Mantep Wow Kita juga Berencana untuk Melanjutin hubungan ini Ke jenjang yang lebih serius Dan Orang yang pertama Kami kasih tau Ya kakak sama abang Kalau gak karena kakak sama abang Ya Kami gak akan ada pertemuan Wow Ternyata tinggi juga Rasa terima kasih kau ya Sama kami Hehehe Eh enggak nih bun Ngomong-ngomong Kau kan artis ya Matthew ya Nih Aku kan artis nih Cuma ku tengok dari Depan gang Ku telusuri sampe Sini Mana gang Gak ada gang Menjalan raja itu Maksudnya Ku telusuri disini Ku tengok-tengok juga Gak ada kawan artis itu satu pun Aku mau tanda tangan loh disini loh Sebenernya untuk itu Semuanya sudah diatur sama manajemen ya Dan kebetulan Apa yang kita rencanakan hari ini Memang sangat bersifat personal Gitu bang Gitu kak Maksudnya Takut digoreng kau sama netizen Hehehe Hehehe Matheo punya pacar baru Maksudnya gitu kan Gak mau tau dulu mereka kan Oh jadi Belom dipublikasikan Hehehe Iya Oh jadi Ini kita-kita aja yang tau Kalian serius Oh Hehehe Oh Oke Langsung kita eksekusi Oh aku yang ini boleh lah ya Oh boleh Ini Boleh 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 Buat di rumah Gak apa-apa boleh 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 Silah kamu kak Bun Itu buat sarapan bun Beli juga lah Tas kapan gede bun Ada plastik kau Ada terespek ku di belakang Jangan terespek lah Apa lagi Boleh itu Kacang-kacangnya bun Ini satu lagi bang Nah Udah-udah Jadi apa lagi ini acaranya boy Eh kita nyanyi Hehehe Mantep itu Na 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 Aku gagal move on Hehehe Na 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 Aku gagal move on Hehehe Gak kau bawa dia kesini Laku suka juga sama dia loh Suka Suka Siapa lagi Bund? Banyaklah Ada juga penyanyi orang Batak Yah Yah ku suka lah Bukanya sama dia Hehehe Beda.... Beda takdir Hahahaha Lalu kakaknya ngomong Kau nyanyikan lagi bun Aku juga ada yang suka artis Itu tuh Yang cantik-cantik itu dia Oh itu tau kok suka juga sama dia Ini capek kali Iya memang itulah Oh sini Beda apa Aku mulai merasa berada di luar spektrum Spektrum Kalo nyanyi-nyanyi bun Yang bun Gimana kalo kita cheers dulu Boleh Aku yang merah-merah Aku yang hitam lah Aku yang hitam lah Sesat Oke cheers Cheers Merry Christmas Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Masalah itu bun Happy New Year Wah kurang banyak ini bun Udah jam berapa ini Bang Mananya si Mateo Keburu tahun depan ini ngerayainnya Hahahaha Mana dia? Otw katanya Sabarlah Otw dari mana? Dari Medan Dari Binje Dari Lubuk Pakam Salam dari Binje Hmm Joko 5 Ya dari Kajarta lah Apa itu? Jakarta Kalo gaya-gaya kali menurut kau Ngomong biasa aja berlibet kau Ya ternyata apa bang Udah pegel kali aku ini loh Telepon lah Ya sabar Eha Sabarlah makanya sabar Tahun baru loh ini bang Bro Dimana posisi bro Halo bang sorry agak telat Gue harus jemput Maria dulu nih Tapi kita udah deket kok Oh yaudahlah bro Jangan lama-lama ya Kutunggu nih Iyalah Kalo kelamaan nunggu Nanti ayamnya hidup lagi kan ngeri Ya kan? Hahaha Abang bisa aja Hahaha Yaudahlah Titi DJ Deddy Dores lah ya Hati-hati di jalan Yang penting beres Hahaha Mantap mantap Tua kali lawak kau Mana dia? Gimana? Biasa bun Agak telat sikit Jemput Maria Oh Cuma oh Ya terus apa? Hah? Terus aku harus bilang apa? Oh Hati-hati ya bilang ke Maria Kayak gitu Eh Lebay kali aku Buat apa? Ngapain? Bikin apa? Ya seenggaknya kau komen sikit lah bun Kayak misalkan Aduh Pasti macet kali nih di jalanan nih Soalnya kan malam tahun baru Banyak trek-trek lewat gitu Konvoy Alah gak penting kali aku kayak gitu Kau aja dan komen Ih Pasti gara-gara si Maria kan ini Hah? Ya ampun bun Mereka itu sudah sepaket loh sekarang Dimana ada si Mateo Pasti ada si Maria Kan mereka lagi dekat Jangan sampe cuma gara-gara Maria Harus putus silaturahmi kau sama si Mateo Gak baik tuh Ini arang ya bang Hmm? Iya arang itu Buku gitu loh kau Gimana? Kau denger baik-baik ya bang Aku kalo putus silaturahmi sama si Maria Gak masalah buatku Asalkan jangan putus silaturahmi kusam si Mateo Hmm Mau kayak mana kayak hidup si Maria terserah Ya berarti Kalo kayak gitu kau korbankan lah perasaanmu sikit Korbankan perasaan bang Oh iyalah Kau mau kok koper-koper sih Hei Hei Maaf ya kak kita lama Tadi jalanan gak cek kali loh Apa-apa gak apa Maria Kau tau gak ke jalanan kenapa macet Maria Kenapa itu pak? Karena di depannya ada mobil berhenti Hahaha Garing-garing Garing 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 Oh ini seru kali malam ini kayak kita ya Iya Ada petasan Ada trompet Kita bakar Kita bakar Sini lah Maria Aku bantu masak-masak lah Iya iyalah Maria Masak-masak lah itu Mari kita bikin malam tahun baru ini dengan bahagia Dan semoga membawa keberkahan untuk kita semua Amin Tapi aku kayaknya gak mau masak deh Ini aku mau itu aja main kembang api Eh Aduh Aduh Wih hati-hati Maria Eh Gapapa kau ya Gapapa kau sini-sini Maria Duduk sini ya Duduk sini aja lah Ya kan dia gak jatuhnya bang Ngatain pegang-pegaknya duduk Kan dia tekilir bun Sakit kali bun kakinya Eh bakar-bakar ya Kita bakarin ya kembang apinya ya Bisa gak Matel Eh tunggu nanti kena kakak Oh kak geser kak geser Gak geser Gak apa-apa dikebakar Kan bisa pakai kipas angin di dalam Eh gak usah bang Ya udah sini Aku bakar apinya ya Pelan-pelan Mau kubakar ini api umum Aku mau ngambil ini Kembang api Eh bun Apa sih kak Kami aja yang masak ya Happy New Year Happy New Year Kamu hati-hati Kau mau bakar tidak Mungkin aku Satu Mau bakar-bakar Anak asmara Eh 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 Lama kali ini Masuk angin ini bang Masuk angin ya Cuka sih nih ya kayak putih dulu Happy New Year Happy New Year Lagi-lagi lagi Wuhuuu Hahaha 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 Wuhuuu Habis ini ya Mana nih masih ada nih bun Masih banyak nih siapa yang ngebakas Kok 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 pegang ini berani ga bun Semakan ini Ayolah bun Mereka nangin Iiii Mantap Atut, pertama, lucu kali memang kakak ini ya, aku bakar ya, ii bang, 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 hei, gak menyala pun, ii takutnya aku bang, sumpah happy new year to me happy new year Yang penting happy!